KIN FE YANG MENATAP SANG WIS DAN BERKATA DENGAN ACUH TAK ACUH, KAU SEHARUSNYA PUNYA LEBIH BANYAK TRIK DI LENGAN BAJUMU. TENTU SAJA. SANG WIS MENGANGGUP, NADANYA MENGANDUNG SEMACAM KESOMBONGAN YANG MEREMEHKAN SEGALA SESUATU DI DUNIA. ITU HANYA BENTUK ROH, SEBERAPA KUATKAH DIA. AKU SEDANG TIDAK INGIN TERUS MEMPERMAINKANMU. SAAT KITA MENINGGALKAN TIONGKOK, AKU AKAN BERTARUNG SENGIT DENGAN TUBUH ASLIMU JICA ADA KESEMPATAN. INGAT, JANGAN MENGECEWAKANKU. DENGAN ITU, KIN FE YANG LANGSUNG MENGAKTIFKAN 3.000 KLON. 3.000 KLON. MATA KAISAR BINATANG DAN WANG MING BERKOBAR PENU GAIRAH. INI ADALAH TRIK TERKUAT KIN FE YANG. SEJUJURNYA, BAHKAN MEREKA INGIN MENGAMBILNYA SENDIRI. DENGAN 3.000 KLON INI, MENGINGAT KULTIFASI MENEMUKAN JAWABANNYA. MENGAPA KIN FE YANG MEMILIKI BEGITU BANYAK SENI DEWA YANG MENGERIKAN? BUKANKAH KIN FE YANG DARI ALAM BAWAH? DI MATA MEREKA, BENUA YANG TERLUPAKAN DAN KEKAISARAN KIN BESAR ADALAH ALAM YANG LEBIH RENDAH. BAGAIMANA MUNGKIN ALAM BAWAH MEMILIKI TEKNIK DEWA YANG MENANTANG SURGA? SEBENARNYA, KETIKA KIN FE YANG MEMPEROLEH 3.000 KLON, DIA TIDAK MENYADARI BETAPA MENGERIKANNYA MEREKA. DIA HANYA MERASA BAHWA MEREKA SANGAT KUAT. Pada saat itu, dia melihat bahwa Zuge Mingyang cukup pandai menggunakannya, jadi dia merebutnya dari Zuge Mingyang. Pertama, dia bisa memanggil satu klon dan puluhan klon. Dia selalu merasa bahwa 3.000 klon seharusnya menjadi semacam seni dewa tambahan biasa. Dia tidak pernah benar-benar mempelajarinya. Namun seiring peningkatan kultifasinya, dan saat ia memahami 3.000 klon, ia perlahan menyadari bahwa 3.000 klon tersebut dapat disamakan dengan seni dewa. Tidak. Dalam beberapa hal, 3.000 klon bahkan lebih kuat daripada seni dewa. Di masa lalu, seni dewa yang terdiri dari enam kata adalah kartu trufnya. Tetapi sekarang, 3.000 klon itu adalah kartu truf terkuatnya. Pendeknya. Setelah 3.000 klon diaktifkan, mereka pasti bisa menciptakan keajaiban yang mustahil di medan perang. 99 lawan 1. Begitu 3.000 klon muncul, mereka juga mengaktifkan teknik pedang guyuan. 3.000 bayangan pedang yang panjangnya puluhan ribu meter melayang di langit. Ketajaman mereka sangat mengerikan, dan mereka menghancurkan kehampaan dan bumi dalam jarak 1 juta mil. Kekuatan 3.000 bayangan pedang saja sudah cukup untuk menciptakan pemandangan seperti kiamat. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika dia terkena 3.000 bayangan pedang. Dan pada saat ini, entah itu kaisar binatang, sueling, li feng, atau harimau raksasa merah, mereka semua tidak dapat menahan gemetar. Itu ketakutan. 3.000 inkarnasi dan 3.000 bayangan pedang bagaikan pasukan malaikat maut. Li feng, tolong aku. Sanguis berteriak panik. Kalau di luar, dia tidak akan takut. Dengan kekuatannya, meski dia hanya dalam wujud jiwanya, dia masih bisa membunuh Qin Fei Yang dalam sekejap. Tapi di sini berbeda. Sekalipun Anda berada pada tahap kesempurnaan agung yang tidak dapat dihancurkan, Anda hanya dapat menekannya sampai ke tahap kesempurnaan agung sembilan surga. Menghadapi Qin Fei Yang, yang tak terkalahkan di alam mayat hidup, dia sama sekali tidak perlu berjuang. Yang perlu dilakukannya hanyalah berdiri di sana dan menunggu kematian. Mendengar teriakan sanguis minta tolong, li feng tiba-tiba gemetar. Ia segera berdiri di depan sanguis dan menatap Qin Fei Yang, sambil berkata, Qin Da Ge, kau tidak bisa membunuhnya. Sebelum Qin Fei Yang sempat berbicara, kaisar binatang mengangkat alisnya dan menatap li feng dengan muram, lalu berkata, saya dengan baik hati menyarankanmu untuk menjauh darinya. Itu bukan urusanmu. Li feng melotot ke arah kaisar binatang buas, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, ini adalah permintaan terakhirku. Biarkan kami pergi, dan kami tidak akan mengganggumu lagi. Mengapa kamu begitu protektif terhadapnya? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Li feng merenung sejenak lalu berkata, karena dia adalah guruku. Menguasai. Qin Fei Yang tercengang. Jawaban ini, agak tidak terduga. Kau benar-benar mengakui dia sebagai gurumu. Nak, apakah kamu tahu identitasnya, metodenya? Bangun. Mustahil baginya untuk menolongmu tanpa ada motif tersembunyi. Kaisar binatang berteriak. Apakah aku tahu apa yang dicarinya? Tapi aku tidak peduli. Asalkan aku bisa cepat menjadi kuat, asalkan aku bisa menghancurkan para naga, aku rela melakukan apa saja. Kata Li feng. Lalu apa yang dia cari? Qin Fei Yang bertanya. Saya tidak bisa mengatakannya, ini adalah kesepakatan saya dengannya. Li feng menggelengkan kepalanya. Frenzi berteriak tidak sabar, betapa merepotkannya, bunuh saja mereka semua. Mendengar ini, tubuh Li feng sedikit gemetar. Jika Qin Fei Yang benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak punya ruang untuk melawan. Celepuk. Tiba-tiba, Li feng berlutut di udara, menatap Qin Fei Yang dan berkata, Qin Da Ge, aku mohon, tolong biarkan kami pergi. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya untuk menatap Li feng, kekecewaan di matanya bertambah kuat. Mungkin, dia seharusnya tidak membantu anak ini. Jika Li feng mati bersama penduduk desa Cloud Mountain saat itu, itu mungkin merupakan hal yang baik. Apa? Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan berbalik menatap kaisar binatang. Kaisar binatang merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya, dia hanya seberkas jiwa ilahi sekarang, tidak ada gunanya membunuhnya. Lupakan saja, biarkan mereka pergi. Terima kasih. Li feng mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kaisar binatang buas menatap Li feng, lalu sanguis, dan berkata dengan ekspresi garang, Tapi ingat ini, saat kita kembali ke Tanah Suci, aku pasti akan menemukanmu dan mencabik-cabikmu. Kembali ke Tanah Suci. Sanguis bergumam dan tertawa, Saya khawatir itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tunggu saja dan lihat. Sang kaisar binatang tersenyum dingin. Ayo pergi. Dengan lambayan tangannya, sanguis membawa Li feng dan terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Mendesah. Sayang sekali. Melihat punggung Li feng, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Kemudian, dengan sebuah pikiran, tiga ribu klon menghilang ke udara tipis. Tiga ribu bayangan pedang juga menghilang. Serigala bermata putih berkata, Qin Zi kecil, kamu benar-benar peduli padanya. Kalau tidak, dengan kepribadianmu, kamu tidak akan ragu sama sekali. Qin Fei Yang tetap diam. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, itu adalah kebenaran. Dia tidak tega membunuh Li feng. Seluruh desa gunung awan hanya memiliki satu putra. Jika dia membunuhnya, garis keturunan desa gunung awan akan terputus sepenuhnya. Dan semua ini karena naga. Kalau saja para naga tidak membantai desa gunung awan, bagaimana Li feng akan menjadi seperti ini? Faktanya, pada akhirnya, tujuan Li feng sama dengan dirinya, yaitu melenyapkan para naga. Namun, metode Li feng lebih ekstrim. Kita lihat saja. Li feng yang sekarang belum sepenuhnya menjadi iblis. Karena setidaknya dia menepati janjinya dan tidak akan menyakiti binatang buas di neraka. Jika tiba saatnya dia berbuat jahat, dia akan secara pribadi mengakhiri hidup Li feng. Siapa kamu? Beraninya kau meniru Qin Fei Yang? Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh marah. Harimau raksasa berwarna merah darah itu menatap Qin Fei Yang dengan tatapan tidak bersahabat. Tetapi dia tidak berani menyerang. Menirukan. Qin Fei Yang tercengang. Yang asli berdiri di sini, bagaimana bisa itu menjadi peniruan? Anda baru saja mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang ingin dibunuh oleh Tuan Rajayu. Tapi sekarang, kau membiarkan mereka pergi. Bukankah ini membuktikan bahwa kau berbohong padaku? Karena kau berbohong padaku, kalau kau bukan seorang peniru, lalu kau ini apa? Kata harimau raksasa berwarna merah darah. Hah! Qin Fei Yang tercengang. Penjelasan ini cukup masuk akal. Wang Ming berkata, dasar orang buta, tidakkah kau mendengar Li feng memanggilnya Qin Dage tadi? Memanggilnya Qin Dage, apakah itu membuktikan bahwa dia adalah Qin Fei Yang? Konyol! Kamu sangat kuat, tapi jangan lupa bahwa ini adalah neraka. Sebaiknya kepatu mengikutiku ke kota kuno dan menunggu hukuman dari Tuan Rajayu. Kata harimau raksasa berwarna merah darah. Mendengar kata-kata itu, Qin Fei Yang dan yang lainnya semua memasang ekspresi tak berdaya. Serigala bermata putih berkata, Qin Zi kecil, mengapa kamu tidak membuktikannya? Bagaimana? Sebelum kami pergi, Tuan Raja, Anda tidak memberi kami apapun, seperti sebuah tanda. Kata Qin Fei Yang. Kaisar binatang dan yang lain tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Melihat sikap harimau raksasa berwarna merah darah itu, dia tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah jika mereka tidak membuktikannya. Jika mereka bersikeras pergi, harimau raksasa berwarna merah darah itu pasti tidak akan mampu menghentikan mereka. Tapi kemudian, pasti akan ada banyak masalah. Oleh karena itu, mereka benar-benar harus mengklarifikasi masalah ini. Di samping itu, harimau raksasa berwarna merah darah melakukan ini untuk melindungi reputasi Qin Fei Yang. Lagi pula, jika ada yang menirunya, itu akan merusak citra dan reputasi Qin Fei Yang. Karena itu, harimau raksasa berwarna merah darah itu juga punya niat baik. Jika mereka menyakitinya karena hal ini, bukankah mereka akan terlihat kejam dan tidak bermoral? Saya tahu cara untuk membuktikan identitas Anda. Harimau raksasa berwarna merah darah menatap Qin Fei Yang dan berkata. Cara apa? Kata Qin Fei Yang. Meskipun aku belum pernah melihat Qin Fei Yang dan tidak tahu seperti apa rupa Qin Fei Yang, aku pernah mendengar rumor tentangnya. Dia telah mengaktifkan jiwa pertempuran yang menantang surga, mata surga. Jika kau benar-benar Qin Fei Yang, maka aktifkan mata surga dan tunjukkan padaku. Kata harimau raksasa berwarna merah darah. Mata surga. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Setelah berkata demikian, dia mengaktifkan jiwa naga dan mata surga pun muncul. Harimau raksasa berwarna merah darah menatap mata di antara alis jiwa naga dan tiba-tiba melepaskan kekuatan ilahi, dan bulan darah muncul. Harimau raksasa berwarna merah darah berkata, salin dan lihatlah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sungguh pria yang berhati-hati. Kemudian, dia mengikuti kata-kata harimau itu dan meniru bulan darah. Itu memang mata surga. Mata harimau raksasa berwarna merah darah itu bergetar dan buru-buru berlutut di tanah, dengan hormat berkata, salam tuan. Sekarang tidak ada masalah, kan? Qin Fei Yang bertanya. Tidak tidak. Jiwa pertempuran seperti mata surga adalah satu-satunya. Jadi, jelas tidak ada masalah dengan identitas Anda. Jika sebelumnya saya telah menyinggung perasaan Anda, mohon maafkan saya, tuanku. Harimau raksasa berwarna merah darah itu panik. Tidak apa-apa. Kamu juga melindungi reputasiku. Saya seharusnya berterima kasih padamu. Bangun cepat. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Terima kasih. Harimau raksasa berwarna merah darah itu tertegun. Ia berdiri dan menatap Qin Fei Yang dari atas ke bawah. Apa yang salah? Qin Fei Yang curiga. Seperti yang rumor katakan, kamu adalah manusia yang sangat istimewa. Kata harimau raksasa berwarna merah darah. Haha. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, Baiklah, aku masih harus pergi ke hutan dewa dan iblis. Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Hutan dewa dan setan. Harimau raksasa berwarna merah darah itu tertegun dan bertanya, Apakah itu berarti kamu sudah berencana untuk meninggalkan neraka? Belum. Aku hanya akan pergi ke hutan dewa dan setan untuk mencoba keberuntunganku dan melihat apakah aku bisa memahami suatu jenis hukum. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kau harus berhati-hati. Hutan dewa dan iblis sangat berbahaya. Dulu aku punya beberapa teman. Setelah memasuki hutan dewa dan iblis, mereka tidak pernah kembali. Kata harimau raksasa berwarna merah darah dengan sedikit nada melankolis. Terima kasih. Aku akan berhati-hati. Jika kau punya waktu, beritahu pada binatang buas lainnya seperti apa rupaku dan biarkan mereka menyebarkan berita itu. Jika tidak, aku harus membuktikan diriku lagi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Harimau raksasa berwarna merah darah itu tersenyum malu dan mengangguk. Baiklah. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Wang Ming pergi. Dengan lambayan tangannya, Wang Ming menyapu semua orang dan menghilang secepat kilat. Apakah kamu mendengarnya? Segera sebarkan kemunculan Qin Fei Yang untuk kaisar ini. Juga, beritahu mereka untuk lebih waspada sehingga mereka tidak secara tidak sengaja melukai Qin Fei Yang. Harimau raksasa berwarna merah darah itu menarik kembali pandangannya dan berteriak kepada binatang buas di sekitarnya. Ya. Kawanan binatang buas itu segera bubar dan menyerbu ke segala arah. 2712. Hari demi hari, tahun demi tahun berlalu. Meskipun akan ada beberapa masalah di sepanjang jalan, dengan kekuatan Qin Fei Yang dan yang lainnya, mereka dapat dengan mudah menyelesaikannya. Satu hari. Hutan yang luas memasuki pandangan mereka. Hutannya tak berujung, gunungnya bergelombang, dan pohon-pohon kuno mengjulang tinggi ke langit. Adapun pohon-pohon kuno itu, mereka luar biasa lebat dan kokohnya. Masing-masing di antaranya membutuhkan beberapa orang untuk mengelilinginya. Nyatanya, beberapa pohon kuno membutuhkan puluhan orang untuk mengelilinginya. Tumbuhan merambat di hutan itu bagaikan ular piton raksasa, melilit di mana-mana, penuh dengan aura yang kuat. Akan tetapi, tidak ada aura binatang buas di gunung itu, yang ada hanyalah keheningan. Keheningan semacam ini membuat seseorang sedikit takut. Desir. Qin Fei Yang dan kelompoknya berhenti di luar, tertutup debu. Mereka dengan penasaran mengamati hutan itu. Inikah hutan iblis ilahi? Di permukaan, selain suasananya yang sedikit aneh, tampaknya tidak ada bahaya apapun. Hutan iblis ilahi ini tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Kata kaisar binatang dengan suara yang dalam. Di antara kelompok itu, dialah yang tidak diragukan lagi paling memenuhi syarat untuk berbicara. Karena, ini bukan pertama kalinya dia ke sini. Lalu, bahaya apa yang ada di hutan ini? Frenzy penasaran. Bahaya apapun mungkin ada. Singkatnya, jika anda ingin masuk, anda harus benar-benar siap. Kata kaisar binatang. Bukankah itu sama saja dengan tidak mengatakan apapun? Frenzy terdiam. Sejujurnya, meskipun aku sudah berkali-kali ke neraka, aku belum pernah masuk jauh ke hutan iblis ilahi. Sang kaisar binatang menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana anda tahu bahwa ada bahaya yang mungkin ada? Frenzy bertanya. Tentu saja saya tahu. Meskipun aku belum masuk jauh ke dalam hutan iblis ilahi, aku pernah memasukinya sebelumnya. Saat itulah neraka dunia bahwa pertama kali terbuka. Pada waktu itu, Longzun, Yezong, kaisar ini, Longzun, berbagai naga leluhur, serta naga yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kali pertama kami di sini dan kami tidak mengetahui situasi di hutan iblis ilahi, jadi kami menerobos masuk tanpa rasa khawatir. Tapi coba tebak apa yang terjadi pada akhirnya? Pada akhirnya, Longzun lah yang mengaktifkan hukum ruang waktu dan membawa kita keluar. Kalau tidak, seluruh klan naga akan musnah saat itu. Kata kaisar binatang dengan suara yang dalam. Apa? Kinfei yang tercengang. Ini tampaknya agak terlalu keterlaluan. Bahaya apa yang kau hadapi ketika memasuki hutan mistis? Orang gila bertanya dengan rasa ingin tahu. Behemot, ilusi. Kata kaisar binatang. Behemot, ilusi. Kinfei yang dan yang lainnya tercengang. Jangan meremehkan ilusi di sini. Ilusi di sini berkali-kali lebih kuat daripada ilusi yang kita temui di Valen Valley. Betapapun kuatnya temperamen seseorang, akan tetap sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Hal yang paling penting adalah. Ilusi normal hanya membingungkan pikiran dan tidak akan membahayakan tubuh. Namun, ilusi di sini tidak hanya dapat membingungkan pikiran Anda, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman fatal bagi tubuh Anda. Misalnya, jika Anda terluka dalam ilusi, Anda juga akan terluka. Jika kamu mati dalam ilusi, maka kamu akan benar-benar mati. Saat itu, aku hampir mati dalam ilusi. Kata kaisar binatang. Itu sedikit menakutkan. Kinfei yang dan yang lainnya bergumam. Saat itu, setelah Longzun memimpin semua orang keluar dari hutan mistis, dia membuat sebuah kesimpulan. Setiap orang pernah mengalami ilusi, tetapi setiap ilusi berbeda. Kami menduga bahwa ini seharusnya menjadi ujian bagi pikiran seseorang. Kata kaisar binatang. Jadi begitu. Kinfei yang tercerahkan dan bertanya, bagaimana dengan raksasa. Kaisar binatang mengamati hutan di depannya dan berkata, behemat pada dasarnya adalah binatang buas yang ada di hutan mistis. Ada binatang buas di sini. Kinfei yang tercengang. Kelihatannya tenang sekali. Seharusnya tidak ada binatang buas di sini. Tentu saja ada. Lagi pula, binatang buas di sini sangat kuat. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa masing-masing dari mereka memiliki artefak dewa tertinggi dan seni dewa. Kata kaisar binatang. Begitu kuat. Lalu mengapa kita tidak merasakan aura binatang buas itu? Wang Ming curiga. Karena hutan mistis adalah sebuah wilayah kekuasaan. Meskipun kelihatannya tidak ada apa-apa di sekitar hutan mistis, sebenarnya ada wilayah tak kasat mata. Domen ini meliputi seluruh hutan mistis dan dapat menyegel semua aura. Hanya saat Anda melangkah ke hutan mistis, Anda akan benar-benar menyadari betapa mengerikannya hal itu. Kata kaisar binatang. Domen. Kinfei yang dan yang lainnya saling memandang dan mengamati langit di atas hutan mistis. Memang, mereka tidak melihat apapun. Saya akan pergi melihatnya. Yang Li berkata dan terbang ke depan. Jangan pergi. Kaisar binatang segera berteriak. Hmm. Yang Li langsung terkejut dan menghentikan langkahnya untuk menatap kaisar binatang dengan curiga. Jangan gegabuh. Kaisar binatang melotot ke arah Yang Li dan berkata dengan suara yang dalam, Begitu kau memasuki hutan mistis, tidak ada jalan keluar. Apa? Tatapan Yang Li bergetar saat dia menatap hutan mistis dengan kaget. Seseorang hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar. Sangat mudah untuk memasuki wilayah ini, tetapi seseorang harus melewati banyak bahaya untuk keluar dari sisi lainnya. Yang merupakan alun-alun mistis. Dengan kata lain, pintu keluar hutan mistis adalah alun-alun mistis. Kata kaisar binatang. Wang Ming menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Tuan muda, apakah kita akan masuk sekarang atau? Qin Fei Yang merenung sejenak dan mengamati sekelilingnya sambil mengerutkan kening. Mengapa aku tidak bisa melihat siapapun? Itu benar. Bukankah kita sudah merilis berita itu sejak lama? Secara logika, seharusnya ada orang yang bergegas ke hutan mistis. Si gila menepuk kepalanya dan memandang sekelilingnya dengan curiga. Bagaimana mereka bisa lebih cepat dari kita? Wang Ming menggelengkan kepalanya. Itu benar. Kami mengaktifkan seni ilahi bantu tingkat tertinggi sepanjang waktu. Ada pun yang lainnya. Mereka lemah atau tidak memiliki seni ilahi tambahan tingkat tertinggi. Sekalipun mereka melakukannya, mereka tidak akan berani mengaktifkannya. Itu karena mengaktifkan seni ilahi tambahan tingkat tertinggi menghabiskan terlalu banyak kekuatan ilahi. Lagi pula, hanya karena tidak ada satupun di sini, bukan berarti tidak ada satupun di tempat lain. Bagaimanapun, hutan mistis itu sangat besar. Mereka bisa saja berada di arah lain. Kata Yang Li. Itu benar. Qin Fei yang menganggup dan menatap ketiga kaisar binatang itu sambil tersenyum. Pasti sulit bagi kalian untuk bepergian selama sepuluh tahun terakhir. Kalian sebaiknya beristirahat dulu. Oke. Mereka bertiga menganggup. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah lembah terpencil tidak jauh di sebelah kiri. Di dalam lembah. Ada sekawanan serigala darah di alam sembilan surga. Namun. Ketika Qin Fei yang dan yang lainnya mendarat di lembah, kawanan serigala darah langsung lari. Kita akan beristirahat di sini untuk sementara waktu. Kata Qin Fei yang. Semua orang mengangguk. Wang Ming dan Yang Li duduk bersila di tanah dan melemparkan pil kekuatan ilahi ke dalam mulut mereka. Kemudian, mereka mengeluarkan sejumlah kristal ilahi untuk disempurnakan dan diserap. Dengan cara itu, mereka akan pulih lebih cepat. Adapun Qin Fei yang, si gila dan serigala bermata putih, mereka tidak melakukan apapun di sepanjang perjalanan, jadi mereka tentu saja tidak perlu istirahat. Pria tua. Orang gila itu tiba-tiba menatap kaisar binatang dan berkata, Bukankah kau mengatakan bahwa semua binatang di hutan mistis memiliki senjata dewa dan seni dewa tingkat tertinggi? Ya. Kaisar binatang mengangguk. Karena ada senjata dewa dan seni dewa tingkat tertinggi, apakah itu berarti ada senjata dewa dan seni dewa yang menentang surga juga? Orang gila bertanya. Secara logika, seharusnya ada. Tetapi saya tidak tahu apakah ada. Kaisar binatang berpikir sejenak. Orang gila itu terkekeh. Hutan mistis ini benar-benar sesuatu yang patut dinantikan. Menantikan. Mulut kaisar binatang berkedut. Aku tidak akan menemuimu jika kau ingin masuk, tetapi kau tidak bisa memaksaku untuk masuk. Lihatlah betapa pemalunya dirimu. Orang gila memandang rendah padanya. Katakan apa yang kamu mau. Bagaimanapun juga, aku memang tidak berencana untuk masuk dari awal. Setelah kau memasuki hutan mistis, aku akan langsung menuju alun-alun mistis untuk menunggumu. Kata kaisar binatang dengan acuh tak acuh. Orang gila mengangkat jari tengahnya. Kinfei yang melirik kaisar binatang buas. Tampaknya hutan mistis bukanlah tempat yang baik. Kalau tidak, kaisar binatang tidak akan begitu takut. Kinfei yang bertanya, di mana jalan yang aman? Di sana. Kaisar binatang menunjuk ke arah pegunungan di sebelah kanan dan berkata, tidak jauh dari sini. Kita akan sampai di sana dalam satu jam. Jalan yang aman. Kinfei yang merenung sejenak dan mengerutkan kening. Menurutmu, apakah naga leluhur mungkin menunggu kita di jalan yang aman? Ini. Kaisar binatang berhenti sejenak dan mengangguk. Yah, mungkin saja. Tujuh naga leluhur pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Cara terbaik untuk membunuh Kinfei yang adalah dengan menyergap mereka di pintu masuk jalan aman. Dengan cara ini, mereka dapat membunuh mereka sebelum mereka sempat bereaksi. Kinfei yang berkata, pergilah beristirahat. Nanti bawa kami ke jalan yang aman. Oke. Sang kaisar binatang mengangguk dan duduk bersila di tanah, memejamkan mata untuk beristirahat. Kinfei yang meninggalkan lembah dan berdiri di puncak gunung raksasa, memandangi hutan mistis. Apa yang kamu lihat? Si gila dan serigala bermata putih terbang ke puncak dan menatap Kinfei yang dengan curiga. Saya bertanya-tanya apakah hutan mistis menekan sesuatu seperti lembah jatuh. Kata Kinfei yang menekan sesuatu. Lunatic dan White Eye Wolf terkejut. Kalau tidak, mengapa ada domain tak terlihat di sini. Dan kita hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar. Kata Kinfei yang mendengar hal itu, mereka berdua menjadi bersemangat. Jika ia menekan sesuatu, itu pastilah benda suci yang menentang surga seperti menara iblis darah. Serigala bermata putih, sebelum kau memasuki neraka Raja Neter, bukankah kau bilang kau harus datang? Apa alasanmu? Kinfei yang tiba-tiba menatap serigala bermata putih dan mengerutkan kening. Ya, aku di sini untuk menara setan darah. Bagaimana denganmu? Si gila pun menatap serigala bermata putih dengan bingung. Tampaknya selama ini, orang yang tidak tahu terima kasih itu hanya berkultivasi dan berkultivasi. Dia tidak melakukan hal lain. He he. Jika aku tidak mengatakan hal itu, apakah kamu akan mengizinkanku masuk? Serigala bermata putih menatap Kinfei yang dan tersenyum licik. Dasar berengsek. Kinfei yang segera mengirim tendangan. Kenapa kamu marah? Bukankah ini membuktikan bahwa keputusanku datang ke sini adalah benar? Jika aku tidak datang ke neraka Raja Neter, akankah aku pergi ke kota kuno Raja Neter? Jika aku tidak pergi ke kota kuno Raja Neter, akankah aku bisa menembus ke tahap sukses besar secepat ini? Serigala bermata putih menghindar ke samping dan mengupil dengan bangga. Kinfei yang dan lunatik saling berpandangan tanpa berkata apa-apa. 2713. Momong-momong, aku penasaran bagaimana keadaan Situa Zhao dan yang lainnya sekarang. Apa saja perubahan yang terjadi pada aturan waktu alam kura-kura hitam? Kata Serigala bermata putih. Meskipun kastil berada tepat di samping Kinfei yang, dia bahkan tidak dapat berbicara dengan mereka. Mereka pasti bekerja lebih keras untuk bercocok tanam. Jadi, kita tidak boleh santai. Kata Kinfei yang dalam. Serigala bermata putih mengangguk. Kinfei yang melihat sekeliling lagi, lalu menatap ke langit dan tertawa, sepertinya neraka Raja Neter ini bukan lantai ketiga. Apa maksudmu? Serigala bermata putih terkejut. Saat aku memasuki lorong itu, aku mendengar suara naga api, jadi kupikir ini adalah lantai tiga. Kata Kinfei yang. Suara naga api. Serigala bermata putih tertegun, lalu menatap Kinfei yang dan berkata, sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku ingat bahwa aku mendengar suara naga api di lorong itu. Tidak mungkin. Kinfei yang terkejut. Dengan kata lain, kemunculan naga api bukanlah sebuah ilusi. Mungkinkah? Apakah ini benar-benar lantai tiga? Si gila menatap mereka berdua dengan curiga lalu berkata, naga api yang kalian bicarakan, apakah bentuknya seperti ini? Selesai. Si gila melambaikan tangannya, lalu muncullah naga api yang besar. Bagaimana anda tahu? Kinfei yang dan Serigala bermata putih menatap naga api dan berkata dengan heran. Itu benar. Ini adalah naga api dari reruntuhan dewa. Saya juga melihatnya di bagian itu. Saat itu, ia berlari keluar dan menyergap saya. Awalnya, aku pikir itu adalah binatang buas, tetapi ketika aku menyerap energi jahat di sekitarku, aku menyadari bahwa itu adalah naga suci. Saat itu aku pikir itu adalah naga. Kata orang gila. Bajingan itu, kenapa dia muncul di lorong Raja Neraka. Saya ingat ular piton api itu berkata sebelumnya bahwa ia tampaknya telah pergi ke lantai tiga. Mungkinkah tempat ini benar-benar merupakan tingkat ketiga dari situs suci. Serigala bermata putih pun mengamati sekelilingnya dengan bingung. Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Pikirannya kacau. Benar. Ini, ambillah mutiara ilahi penjangkar jiwa ini. Orang bila itu mengeluarkan mutiara ilahi penjangkar jiwa, menghapus kontrak darah dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tertegun. Dia meraih mutiara ilahi penahan jiwa dan bertanya, kau tidak ingin menyimpannya. Aku sudah meninggalkan kota kuno Raja Yu. Orang tua itu bahkan tidak punya kesempatan untuk memilikiku. Apa gunanya tinggal di sini? Orang bila itu melambaikan tangannya. Qin Fei Yang meneteskan setetes darah pada mutiara ilahi penenang jiwa untuk mengenalinya sebagai pemiliknya. Dia menyimpan mutiara ilahi penenang jiwa dan bertanya, pernahkah kau bertanya-tanya mengapa dia begitu bertekad untuk memilikimu? Apakah kamu perlu bertanya? Mungkin karena bakatku yang luar biasa. Orang bila itu tertawa narsis. Tidak tahu malu. Serigala bermata putih memandangnya dari atas. Saya serius. Aku merasa bahwa alasan mengapa dia ingin merasukimu mungkin karena kau dapat menyerap kekuatan jahat khusus dari Valen Fali. Lagi pula, ada begitu banyak orang di sana. Kenapa dia memilihmu? Kata Qin Fei Yang. Aku pikir juga begitu. Si gila mengangguk. Qin Fei Yang merenung sejenak lalu berkata, biarkan aku melihat telapak kakimu lagi. Sudah ku bilang tidak ada tandanya. Apa yang bisa dilihat? Orang bila itu terdiam. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Dulu tidak ada. Bagaimana kalau tiba-tiba ada? Jika ada tandanya, kau tidak akan bisa meninggalkan neraka Raja Neter. Itulah sebabnya kami harus mengonfirmasinya. Kata Qin Fei Yang. Orang bila itu tidak berdaya. Ia duduk di tanah dan melepas sepatunya. Ia menjulurkan kakinya dan berkata, Lihatlah. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih melihatnya. Memang tidak ada tanda di telapak kakinya. Bagaimana dia bisa menyerap kekuatan jahat? Aneh sekali. Gumam Qin Fei Yang. Orang bila itu berkata sambil memakai sepatunya, Keseharusnya mengatakan itu kepada Serigala bermata putih. Mendengar ini, Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Serigala bermata putih. Serigala bermata putih segera berkata dengan bangga, Tidak ada energi di dunia ini yang tidak dapat aku serap. Enyahlah. Qin Fei Yang melotot tajam ke arahnya. Waktu berlalu dengan cepat. Pagi selanjutnya. Kaisar binatang dan dua orang lainnya terbangun. Setelah sehari semalam berkultivasi dengan tenang, hakikat, ki, dan jiwa mereka telah pulih ke kondisi puncaknya. Segera setelah. Dibawah pimpinan Bis Emperor, kelompok itu terbang menuju jalan yang aman. Satu jam kemudian. Tiba-tiba. Satu demi satu aura memasuki indera mereka. Ada seseorang. Wang Ming tercengang. Ketika mereka melintasi sebuah gunung, mereka segera melihat dataran di depan mereka. Dataran itu ditumbuhi rumput liar. Di suatu daerah dataran, ada sekitar seratus orang. Mereka berkumpul bersama, sebagian berbicara dengan suara pelan, sementara yang lain bermeditasi dengan mata tertutup. Kaisar binatang membawa Qin Fei Yang dan yang lainnya ke sebuah pegunungan di luar dataran dan memandang orang-orang di dataran itu dengan curiga. Mereka semua berkumpul di sini. Wang Ming terkejut. Ini adalah pintu masuk ke jalan yang aman. Lihat ke sana. Kaisar binatang menunjuk ke arah hutan dewa dan iblis sembari berbicara. Qin Fei Yang dan yang lainnya menoleh dan melihat jalan berbatu biru selebar satu meter di tepi hutan dewa dan iblis. Jalan setapak itu berkelok lurus menuju ke dalaman hutan dewa dan setan. Mengapa ada jalan khusus agar orang bisa berjalan? Serigala bermata putih tercengang. Jalan ini sudah ada saat pertama kali neraka Raja Neter dibuka. Itulah sebabnya kami tidak tahu siapa yang membuka jalan ini. Kaisar binatang menggelengkan kepalanya. Itu pasti dewa naga. Bagaimanapun juga, neraka Raja Neter adalah dunianya. Kata orang gila. Itu tidak mungkin dewa naga. Bagaimana bisa dewa naga yang agung dan perkasa melakukan sesuatu yang begitu membosankan? Aku pikir itu mungkin klan setan darah. Kata Kaisar binatang. Klan setan darah. Orang gila itu kosong. Tak perlu dikatakan, kemungkinan ini cukup tinggi. Itu benar. Ada dua hal lagi yang tidak kuceritakan padamu kemarin. Kamu tidak bisa terbang di hutan dewa dan iblis, jadi kamu hanya bisa berjalan melewatinya. Juga, ada kekuatan misterius di hutan dewa dan iblis. Apapun yang hancur, ia akan otomatis kembali ke keadaan semula setelah satu jam. Kata Kaisar binatang. Apa? Otomatis kembali ke keadaan semula. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan dengan cemas. Itu benar. Maksudnya, meskipun kamu menghancurkan seluruh hutan dewa dan iblis, semuanya akan kembali ke keadaan semula setelah satu jam. Kata Kaisar binatang. Itu luar biasa. Mendengar ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya menatap hutan dewa dan iblis dengan takjub. Kaisar binatang kemudian melihat ke arah seratus orang di dataran itu dan berkata, tetapi mengapa mereka berkumpul di sini? Apakah ada masalah dengan itu? Yang Li tidak mengerti. Tentu saja ada masalah. Sebelum memasuki neraka, para naga tidak mengungkapkan rute aman ini kepada publik. Mereka pun tidak mengungkapkan situasi di hutan dewa dan iblis kepada publik. Secara logika, mereka seharusnya memasuki hutan dewa dan iblis saat mereka tiba di sini. Tetapi mengapa mereka masih ada di sini sekarang? Seolah-olah mereka tahu bahwa hutan dewa dan iblis sangat berbahaya. Kata Kaisar binatang. Mendengar perkataan Kaisar binatang, sepertinya ada suatu masalah. Lihat. Tiba-tiba, Wang Ming menunjuk ke suatu tempat tidak jauh dari kerumunan. Ada sebuah batu besar di sana dan seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk bersila di bawahnya. Kamu Zong. Yang Li tercengang. Itu benar. Orang tua berambut putih itu adalah Ye Zong. Jadi dia orang baik. Kaisar binatang bergumam. Tidak-tidak. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya. Apa yang salah? Kaisar binatang menatapnya dengan curiga. Jika orang-orang ini tahu bahwa jalan itu adalah rute yang aman, mengapa mereka masih ada di sini? Kata Kin Fe Yang. Itu benar. Neraka itu sangat berbahaya. Kalau aku jadi mereka dan tahu ada jalan aman menuju alun-alun dewa dan iblis, aku pasti akan langsung menuju ke sana. Tetapi orang-orang ini semua berkumpul di sini. Oleh karena itu, pada dasarnya kita dapat menyimpulkan bahwa mereka sama sekali tidak tahu bahwa jalan tersebut adalah rute aman menuju alun-alun dewa dan iblis. Kata orang gila. Kaisar binatang berpikir sejenak dan merasa itu masuk akal. Dia bertanya dengan curiga, lalu mengapa Ye Zong menyembunyikannya dari mereka. Saya tidak yakin. Kin Fe Yang dan Lunatik menggelengkan kepala. Lagi pula, aku tidak melihat naga leluhur. Apakah mereka langsung menuju ke alun-alun dewa dan iblis? Wang Ming bingung. Itu seharusnya tidak terjadi. Ketika naga leluhur pergi, mereka semua adalah pembunuh. Sungguh tidak masuk akal kalau mereka tidak menyergap kita di sini. Itu juga tidak sesuai dengan kepribadian mereka. Yang Li Mumblet. Kin Fe Yang menatap Ye Zong dan kemudian ke seratus orang lainnya. Mari kita amati situasinya terlebih dahulu. Kelompok itu berdiri di punggung gunung dan tidak bergerak apapun. Dalam sekejap mata. Hari telah berakhir dan malam pun tiba. Bulan jahat terbit dan dunia berubah menjadi lebih merah gelap. Wuih. Saat ini, terdengar suara sesuatu yang merobek udara. Ketika Kin Fe Yang dan yang lainnya mendengarnya, mereka segera melihat ke arah suara itu dan melihat lebih dari sepuluh sosok melesat di udara dengan kecepatan kilat. Orang yang memimpin adalah seorang pria muda berpakaian merah darah. Meski penampilannya seperti seorang pemuda, auranya amat kuat. Belasan orang di belakangnya pun turut memberi hormat kepada pemuda itu. Itu dia. Naga darah naga leluhur. Pupil mata Wang Ming mengecil. Itu benar. Pemuda berpakaian merah darah itu adalah naga leluhur naga darah. Dan orang-orang di belakang pemuda berpakaian merah darah itu semuanya manusia murni. Segera. Pemuda berpakaian merah darah memimpin orang-orang itu dan turun di atas dataran. Pemuda berpakaian merah darah itu menunjuk ke dataran dan berkata, kalian bisa beristirahat di sini dulu. Ya. Sekitar selusin orang menanggapi dengan hormat dan mendarat di dataran. Pemuda berpakaian merah darah terbang ke arah Ye Song. Mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Mata Qin Fei Yang berbinar saat dia mengirimkan transmisi suara. Bagaimana kita bisa ke sana? Kaisar binatang mengerutkan kening. Itu mudah. Qin Fei Yang tersenyum dan mengaktifkan mantra penyembunyian. Dia memimpin semua orang langsung ke langit di atas dataran dan mendarat tidak jauh dari Ye Song dan pemuda berpakaian merah darah. Pemuda berpakaian merah darah bertanya, Pak Tua Ye, apakah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi hari ini? Tidak. Ye Song membuka matanya dan melirik pemuda berpakaian merah darah itu. Dia menanggapi dengan acuh tak acuh dan menutup matanya lagi. Melihat sikap Ye Song, pemuda berpakaian merah darah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk bersila di samping dan memurnikan kekuatan jahat di tubuhnya. Segera. Suara mendesing. Terdengar beberapa suara lagi dari sesuatu yang merobek udara. Wanita berpakaian putih dan enam naga leluhur lainnya tiba di dataran satu demi satu. Dan mereka membawa kembali puluhan orang bersama mereka. Selain seratus orang aslinya, sekarang ada sekitar 300 orang di dataran itu. Akan tetapi, tingkat budidayanya beragam. Terdapat dewa yang tak tertandingi, alam sembilan surga, dan bahkan penguasa ilahi. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada orang-orang itu, wanita berpakaian putih dan naga leluhur lainnya mendarat di samping Ye Song dan pemuda berpakaian merah darah. Kalian semua sudah kembali. Pemuda berpakaian merah darah itu membuka matanya dan menatap ke enam orang itu. Ya. Kenam orang itu mengangguk. 2714. Pemuda berpakaian merah darah itu menatap ke 300 orang itu dan mengerutkan kening. Ini masih jauh dari cukup. Ya. Tapi itu tidak masalah. Kita masih punya banyak waktu. Akan semakin banyak orang yang datang ke sini di masa mendatang. Kata wanita berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian merah darah itu mengangguk. Ia berdiri dan berkata, aku mendengar berita lain hari ini. Apakah ini tentang warisan artefak yang menentang surga dan kekuatan hukum? Wanita berpakaian putih itu bertanya. Bagaimana kamu tahu? Pemuda berpakaian merah darah itu tertegun. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan suara yang dalam, kami juga mendengarnya. Bagaimana kamu tahu? Pemuda berpakaian merah darah itu menatap ke enam orang itu dengan kaget. Dia mengatakannya. Wanita berpakaian putih itu menunjuk ke arah orang-orang yang baru saja dibawanya kembali. Kemudian dia melihat ke arah pemuda berpakaian merah darah dan bertanya, Bagaimana denganmu? Pemuda berpakaian merah darah itu berkata, Aku juga mendengarnya dari orang-orang yang ku bawa kembali hari ini. Itu aneh. Mengapa mereka semua mengatakan bahwa hutan iblis ilahi memiliki warisan artefak yang menentang surga dan kekuatan hukum? Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening. Pasti ada sesuatu yang salah. Ketika kita pergi besok, kita harus mencari tahu tentang ini. Pemuda berpakaian merah darah itu berkata dengan suara dalam. Wanita berpakaian putih itu menganggup dan bertanya sambil tersenyum, Bagaimana pemurnian kekuatan jahat? Jangan sebutkan itu. Kekuatan jahat di lembah jatuh terlalu sulit untuk disempurnakan. Pemuda berpakaian merah darah itu mendesah. Ketika mereka pergi, tidak ada penghalang frenzitmen. Secara alami, sejumlah besar kekuatan jahat menyerbu tubuh mereka. Mereka telah menyempurnakannya selama bertahun-tahun. Namun efeknya minimal. Untungnya, kultifasi mereka kuat. Kalau tidak, mereka akan terkikis oleh kekuatan jahat. Ini semua gara-gara dua bajingan itu, Li Bu, Er, dan frenzitmen. Kata naga leluhur naga emas dengan kebencian di matanya. Ketika Qin Fei Yang dan frenzitmen disebutkan, mata mereka berkilat dingin. Ye Zhong, sudah lama sekali. Bukankah seharusnya kamu jujur pada kami? Apa yang terjadi setelah kita meninggalkan lembah jatuh? Apakah muridmu itu hidup atau mati? Jika dia mati, bukankah semua usaha kita akan sia-sia? Wanita berpakaian putih itu menatap Ye Zhong dan mengerutkan kening. Ye Zhong benar-benar tidak memberi tahu mereka. Terkejut, kaisar binatang menoleh menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang telah menduga hal ini. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan menatap Ye Zhong dan tujuh naga leluhur dalam diam. Bahkan jika aku tidak bisa membunuh Li Buer, aku bisa membunuh Qin Fei Yang. Lagi pula, selama dia belum mati, cepat atau lambat dia akan datang ke hutan iblis ilahi. Selama aku bisa membunuhnya, usahaku tidak akan sia-sia. Ye Zhong perlahan membuka matanya dan menatap ketujuh naga leluhur. Ketika Qin Fei Yang mendengar kata-kata Ye Zhong, dia menunjukkan ekspresi pengertian. Dia melirik ketiga ratus orang itu dan berpikir, jadi mereka mengumpulkan orang-orang ini untuk berurusan denganku. Seperti itu. Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan. Tentu saja, jumlah orang sebanyak ini tidak ada apa-apanya. Tapi jangan lupa, ada jutaan manusia yang telah memasuki neraka Hades. Sekalipun tingkat kelangsungan hidup hanya sepuluh persen, masih ada ratusan ribu orang. Jika mereka mengumpulkan semua orang ini, itu akan merepotkan. Kaisar binatang menyampaikan suaranya. Apa yang anda takutkan? Kita akan menangkap mereka semua sekaligus. Kata orang gila dengan bangga. Kaisar binatang melirik ke arah orang gila dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia terus menatap Ye Zhong dan tujuh naga leluhur. Hm. Setelah mendengar perkataan Ye Zhong, pemuda berbaju merah darah itu mendengus dan berkata, Di mata kami, Li Buer lebih pantas dibunuh daripada Qin Fei Yang. Kalau begitu, pergilah dan bunuh dia. Kenapa kau bicara padaku? Ye Zhong mengerutkan kening. Ada apa dengan sikapmu? Kami hanya bertanya padamu. Kami tidak melakukan apapun padamu. Pemuda merah darah itu berkata dengan marah. Aku sedang tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Jangan ganggu aku. Setelah mengatakan itu, Ye Zhong menutup matanya lagi. Bajingan. Aku sudah lama menoleransimu. Kalau kamu tidak menjelaskannya hari ini, jangan salahkan aku karena bertengkar denganmu. Pemuda merah darah itu murka. Mari kita bicara baik-baik. Mari kita bicara baik-baik. Wanita berjubah putih itu menghibur pemuda merah darah itu dan berjalan ke sisi Ye Zhong dan bertanya, Orang tua Ye, sejak kamu datang ke sini, kamu belum mengatakan sepatah kata pun tentang Li Buer. Apakah dia mengkhianatimu? Mendengar ini, Ye Zhong tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangannya. Pengkhianatan. Jika itu hanya pengkhianatan, mengapa dia begitu patah hati? Li Buer. Li Buer ini adalah Qin Fei Yang. Namun, dia tidak berani mengatakan kebenaran. Dia takut Ye Cheng akan terlibat dan lebih takut lagi kalau Ye Sui, Er dan lelaki tua itu akan terlibat. Karena para naga leluhur berprasangka buruk terhadapnya. Jika mereka tahu tentang ini, mereka pasti akan menggunakannya sebagai alasan untuk membuat keributan. Melihat ekspresi Ye Zhong, wanita berjubah putih itu menghela nafas, sepertinya tebakanku benar. Aku tahu bahwa Li Buer dan si gila bukanlah orang baik. Kupikir kau dan si hitam tua bisa menjaga mereka. Pemuda merah darah itu berkata dengan jijik. Guru, sampai kapan anda akan diam saja? Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar di benak Ye Zhong. Tatapan mata Ye Zhong bergetar, dia segera membuka matanya dan mengamati sekelilingnya. Apa yang salah denganmu? Tujuh naga leluhur memandang Ye Zhong dengan heran. Ye Zhong tetap diam. Menguasai. Aku masih ingin memasuki pulau naga ilahi. Aku harus mengandalkanmu. Suara itu kembali terngiang dalam pikiran Ye Zhong. Ye Zhong mengepalkan tangannya rat-rat. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan menatap ke tujuh naga leluhur. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Hm. Tujuh naga leluhur tercengang. Ye Zhong menggelengkan kepalanya dan berkata, Li Buer tidak mengkhianatiku. Tidak. Lalu kenapa kamu? Ketujuh orang itu menatapnya dengan bingung. Itu karena Qin Fei Yang. Ketika kami selesai berburu harta karun, kami bersiap untuk datang ke Divine Devil Square bersama-sama. Tetapi siapa yang mengira bahwa Qin Fei Yang dan ras iblis darah sudah bersiap menyergap di luar lembah jatuh? Kami terkejut. Li Buer, Frenzy, dan kaisar binatang terpisah dariku. Sekarang, saya tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Kata Ye Zhong. Jadi begitulah adanya. Ketujuh orang itu tiba-tiba mengerti. Pemuda merah darah itu berkata, Lalu apa pendapatmu tentang rencana kita untuk menghadapi muridmu? Kalian semua adalah naga leluhur, agung dan perkasa. Bisakah aku memengaruhi keputusan kalian? Ye Zhong mendengus dingin. Setidaknya kamu punya kesadaran diri. Tapi jangan khawatir, selama dia bersedia dengan patuh menyerahkan benda suci yang dia dapatkan dari lembah jatuh, kami akan memberimu muka dan membiarkannya hidup. Kata pemuda merah darah itu. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu. Ye Zhong menatap mereka dan berkata dengan dingin, lalu menutup matanya dan terdiam. Namun dalam hatinya, dia mengejek mereka. Sungguh sekelompok orang bodoh. Mereka mengira kemenangan ada di tangan mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa Qin Fei Yang sudah mengamati mereka dalam kegelapan. Pemuda merah darah itu melirik Ye Zhong, lalu ke wanita merah darah dan yang lainnya. Kalau begitu cepatlah dan sempurnakan kekuatan jahat, kita masih harus keluar dan terus mencari orang besok. Mereka berenam mengangguk. Mata Qin Fei Yang berkedip sedikit, lalu dia berbalik dan pergi bersama Frenzy dan yang lainnya. Tidak jauh. Di puncak gunung. Kaisar binatang menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu tidak bergerak? Tidak perlu terburu-buru. Mari kita biarkan mereka punya harapan dulu. Ditambah lagi, mereka sudah mengumpulkan semua orang di sini, jadi kita tidak perlu mencarinya sendiri. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kaisar binatang menatap Qin Fei Yang dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun lagi. Qin Fei Yang selalu punya rencana saat melakukan sesuatu. Karena dia melakukan ini, dia pasti mempunyai rencananya sendiri. Sebagai kaisar binatang, dia memiliki bawahan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, dia tentu tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang bawahan. Mereka hanya perlu mengikuti perintah dan tidak perlu bertanya tentang hal lain. Keesokan paginya, tujuh naga leluhur meninggalkan dataran itu lagi. Melihat tujuh naga leluhur pergi, 300 orang di dataran ragu-ragu sejenak sebelum berjalan menuju Yezong. Apa yang salah? Yezong membuka matanya dan bertanya dengan curiga ketika dia merasakan aura mereka. Kepala balai besar. Benarkah hutan iblis ilahi ini memiliki artefak ilahi yang menentang surga dan warisan kekuatan hukum? Salah satu dari mereka bertanya. Yezong tertegun dan mengerutkan kening. Dari mana kamu mendengar ini? Binatang-binatang neraka mengatakannya. Kami datang ke hutan iblis ilahi karena kami mendengar ini, tetapi kami tidak menyangka akan bertemu denganmu dan naga leluhur lainnya. Seseorang berkata. Binatang buas neraka. Yezong tertegun. Aneh sekali, mengapa binatang-binatang neraka itu mengatakan hal itu kepada manusia? Mungkinkah? Tiba-tiba, Yezong tampaknya telah memikirkan sesuatu saat matanya berkedip. Melihat ketiga ratus orang itu, dia berkata, mungkin ada artefak ilahi yang menentang surga di hutan iblis ilahi, tetapi itu juga sangat berbahaya. Bahaya apa? Semua orang terkejut. Biar saya jelaskan begini. Bahkan orang tua ini tidak bisa keluar hidup-hidup. Kata Yezong. Apa? Sekelompok orang itu menjadi pucat karena ketakutan. Jadi dengarkan orang tua ini, jangan pergi ke hutan iblis ilahi. Kalian tinggallah di sini dulu, orang tua ini ada urusan. Setelah Yezong selesai berbicara, dia naik ke langit dan melihat sekelilingnya sebelum menuju ke suatu arah yang acak. Benar-benar ada artefak ilahi yang menantang surga. Meskipun berbahaya, patut dicoba. Jika kau ingin pergi, silakan saja. Aku tidak akan masuk. Itu karena kepala istana Master Yezong mengatakan mungkin ada. Mungkin ada, apa maksudnya? Mungkin ada, mungkin juga tidak. Lagi pula, bahkan Master Aula Besar Yezong tidak bisa keluar hidup-hidup, apalagi kita. Kita menyerah saja. Begitu Yezong pergi, 300 orang mulai berbicara. Sesaat kemudian. Jadi kamu masih bersembunyi di dekat sini. Yezong muncul di udara di atas puncak gunung dan menundukkan kepalanya untuk melihat Kin Feiyang dan yang lainnya di puncak gunung. Kin Feiyang membuka matanya dan menatap Yezong sambil tersenyum. Murid ini juga menduga bahwa kamu pasti akan datang mencari kami. Yezong mendarat di puncak gunung dan menatap kaisar binatang, orang Gila, Wang Ming, dan Yang Li. Kalian semua telah mengubah penampilan kalian. Sepertinya kalian juga takut terbongkar. Kin Feiyang tersenyum tipis. Tentu saja lebih baik jika kita tidak mengekspos diri kita sendiri. Yezong mendengus dan bertanya, lalu siapa di antara mereka yang merupakan binatang mulia? Saya. Jawab kaisar binatang. Yezong mengukur bis emperor dan menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, kau masih tidak bisa lepas dari genggamannya. Bismulia dari istana pembunuh naga sebenarnya telah direndahkan menjadi bawahan seorang pemuda. Sungguh menyedihkan. Kaisar binatang tersenyum pahit. Apakah dia mengejeknya? Tetapi sekalipun demikian, ia tidak dapat membantahnya. Karena itu adalah kebenaran. Dia sudah direndahkan menjadi bawahan Kin Feiyang. 2715. Wang Ming menatap Yezong dan mengerutkan kening. Apakah kamu datang kepada kami hanya untuk mempermalukan yang mulia binatang? Seperti yang dikatakan Kin Feiyang, mereka semua sekarang adalah keluarga dan harus bersatu melawan orang luar. Mereka terikat bersama dalam suka maupun duka. Mempermalukan kaisar binatang sama saja dengan mempermalukan mereka. Yezong melirik Wang Ming, lalu ke Kin Feiyang. Apakah kau meminta Blood Demon untuk menyebarkan berita bahwa ada artefak dewa yang menentang surga dan kekuatan warisan di hutan dewa? Guru memang hebat. Anda langsung menebaknya. Kin Feiyang tersenyum. Tidak ada yang menakjubkan tentang itu. Hanya ras iblis darah di neraka Raja Infernal yang mampu melakukan hal ini dalam waktu sesingkat itu. Tapi aku kenal baik dengan Blood Demons. Mereka tidak akan melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Jadi, pasti ada seseorang di balik ini. Selain kamu, siapa lagi yang bisa meminta bantuan ras iblis darah? Kata Yezong. Analisis Anda sangat jelas dan logis, seolah-olah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya benar-benar terkesan. Kin Feiyang tersenyum. Jangan panggil aku guru atau murid. Kin Feiyang, kau adalah orang yang sangat hebat. Beraninya aku menjadi gurumu. Katakan saja padaku, apa tujuanmu? Yezong mendengus dingin. Aku tidak punya tujuan. Aku hanya ingin melihat apakah aku bisa menemukan para ahli tahap abadi itu dalam pengasingan. Kin Feiyang tidak menyembunyikan apapun. Mengapa kamu mencari mereka? Yezong mengerutkan kening. Untuk menyatukan semua orang dan melawan naga bersama-sama, tentu saja. Kin Feiyang tersenyum. Kau menyakiti mereka, kau mengerti. Teriak Yezong. Melukai mereka. Kin Feiyang tercengang. Kau sudah tahu betapa kuatnya naga. Dan para ahli pengasingan tertinggi ini tidak ingin menjadi musuh para naga. Tapi sekarang, kau memikirkan cara untuk menjadikan mereka umpan meriammu. Kalau ini tidak merugikan mereka, lalu apa? Yezong berkata dengan marah. Serdadu umpan meriam. Apakah menurutmu aku seekor naga? Di mata Kin Feiyang, tidak ada yang namanya umpan meriam. Yang ada hanya rasa saling menghormati dan saling mendukung. Kita akan membicarakannya nanti. Apakah menurutmu mereka bisa terhindar dari hal ini dengan bersembunyi? Amarah para naga akan menyebar ke seluruh alam kuno cepat atau lambat. Pada saat itu, tak seorang pun akan selamat. Kata Kin Feiyang. Yezong mengerutkan kening dan berkata, Bukankah kamu bersikap sedikit menakut-nakuti? Seorang yang suka menyebarkan ketakutan. Tuan, Anda sudah lama bersama para naga. Apakah Anda tidak tahu seperti apa mereka? Apakah menurutmu mereka akan melihat aku dan istana pembunuh naga tumbuh? Bahkan jika leluhur mengatakan demikian. Leluhur telah memahami hukum ruang dan waktu. Cepat atau lambat, dia akan mengejar naga terhormat. Bagi Longzun, ini adalah bahaya besar. Namun leluhur juga memiliki kelemahan. Dan kelemahan ini sangat fatal. Saya yakin kamu juga menyadari kelemahan leluhur itu. Nenek moyang kita terlalu baik hati dan terlalu peduli terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Apakah menurutmu para naga akan melupakan kelemahan ini saat mereka sudah kehabisan akal? Kata Kin Feiyang. Yezong terdiam. Jika saat itu tiba, siapakah yang tahu hal-hal tidak manusiawi apa yang mungkin dilakukan Longzun? Karena dia memang tahu karakter Longzun. Longzun sudah lama tidak puas dengan manusia. Jika bukan karena dewa naga, manusia mungkin sudah dimusnahkan oleh naga sejak lama. Jadi, daripada mati orang tak berdosa, lebih baik menyatukan semua orang sesegera mungkin. Dengan begitu, bahkan jika naga membunuh kita dengan kejam, kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Kin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh. Kaisar binatang dan Wang Ming saling berpandangan. Sungguh pandangan ke depan. Pemuda ini memang berbeda dari yang lainnya. Tak heran jika ia mampu bertahan sampai sekarang, meski diburu para naga. Yezong menarik nafas dalam-dalam, menatap Kin Feiyang, dan bertanya, Bagaimana denganmu? Apakah Anda peduli dengan makhluk-makhluk di dunia kuno? Aku tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa jika saya tidak punya pilihan lain, saya akan membunuh mereka semua tanpa ampun. Kata Kin Feiyang. Lalu apa bedanya kamu dengan para naga? Yezong mencibir. Perbedaan. Kin Feiyang bergumam, lalu menatap Yezong sambil tersenyum tipis. Suatu hari nanti kau akan tahu. Mendengar ini, Yezong tidak bisa menahan perasaan bingung. Apa maksudnya? Namun di sebelahnya, serigala bermata putih tidak dapat menahan cemberut ketika mendengar kata-kata Kin Feiyang. Bajingan ini. Dia pasti sedang memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya dipikirkannya lagi. Yezong tidak tahu, tetapi serigala bermata putih tahu bahwa ketika saatnya tiba, mengingat kepribadian Kin Feiyang, dia pasti akan mengorbankan dirinya untuk menghidupkan kembali semua orang. Yezong, sejujurnya, sungguh tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawamu demi para naga. Kamu memiliki kekuatan dan otak. Dan setelah sekian lama bersama, aku tahu kalian sangat peduli terhadap manusia. Kalau begitu, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu yang berarti bagi manusia? Kaisar binatang menasihati. Bukannya dia ingin menyeret Yezong bersamanya karena dia telah ditundukkan oleh Kin Feiyang. Dia tidak sebegitu hinanya. Itu karena dia sudah lama ingin membujuk Yezong. Kultivasi Yezong tidak lebih lemah darinya, dan dia juga memahami kekuatan hukum. Jika Yezong bisa meninggalkan klan naga, entah untuk bergabung dengan istana pembantai naga atau menyerah pada Kin Feiyang, itu akan sangat membantu kehancuran klan naga. Bisa dikatakan bahwa tak seorang pun yang dapat menandingi nilai Yezong. Entah itu layak atau tidak, aku tahu dalam hatiku. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya hanya punya satu permintaan. Saat Yezong berbicara, dia berbalik untuk melihat Kin Feiyang. Teruskan. Kin Feiyang tersenyum. Aku bisa merahasiakan semua ini, tapi syaratnya kau harus melepaskan Yecheng. Kata Yechong. Melepaskan Yecheng. Kin Feiyang tercengang. Dia tidak menyangka Yezong akan mengajukan syarat seperti itu. Lagi pula. Yecheng bersedia. Bahkan ketika dia menggunakan segel budak untuk mengendalikannya, dialah yang menyarankannya. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk membiarkan Yecheng pergi. Hanya ini syaratku. Kalau tidak, kita akan bertarung sampai mati. Ada cahaya dingin di mata Yezong. Oke. Saat kita kembali ke tanah suci, aku akan secara pribadi membawa Yecheng kepadamu. Kin Feiyang mengangguk. Saya harap anda dapat melakukan apa yang anda katakan. Dengan itu, Yezong berbalik untuk pergi. Tapi tiba-tiba, dia berhenti dan menundukkan kepalanya sambil berpikir sejenak, lalu berkata tanpa menoleh ke belakang, orang gila, hati-hati. Naga leluhur naga hitam pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Setelah berkata demikian, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan segera menghilang di balik pegunungan di bawah. Tidak akan membiarkanku pergi. Orang gila itu sedikit terkejut, lalu tertawa kejam. Aku tidak akan melepaskannya. Itu memang masalah. Kau mengalahkan naga leluhur naga hitam di lembah jatuh saat itu. Bahkan jika Yezong tutup mulut soal kita, akan sulit baginya untuk melewati naga leluhur. Kaisar binatang merasa khawatir. Ya, kecuali kau menyerahkan senjata suci yang menentang surga yang kau peroleh dari Valenvali. Wang Ming mengangguk. Yang Li menatap Wang Ming dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kau menyerahkan senjata suci yang menentang surga, para naga leluhur mungkin tidak akan membiarkan tuan muda dan orang gila begitu saja. Bagaimanapun, apa yang terjadi saat itu merupakan penghinaan seumur hidup bagi mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mendengar ini, Wang Ming mengerutkan kening dan merasa itu masuk akal. Bagaimana saya tahu? Yang Li was speechless. Menurutnya, ini adalah jalan buntu yang tidak dapat dipatahkan. Sebenarnya tidak sulit. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tidak sulit. Kaisar binatang dan dua orang lainnya menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Jangan lupa. Kami bukan satu-satunya yang memukuli mereka saat itu. Pemuda itu juga ada di sana. Selama pemuda itu bersedia turun tangan, aku rasa naga leluhur tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Kita bisa mencari pemuda itu. Mereka bertiga menepuk-nepuk kepala mereka. Kekuatan pemuda itu tak terduga. Saat itu, ketika Longzun secara pribadi turun ke Ola Dewanaga, dia tidak melakukan apapun pada pemuda itu. Apa artinya itu? Itu berarti pemuda itu mempunyai kemampuan yang bahkan Longzun waspadai. Jika dia bersedia turun tangan, semua masalah mereka akan terpecahkan. Namun, akankah pemuda itu membantu mereka? Di dataran. Ketika Yezong kembali ke dataran, dia tercengang ketika melihat orang-orang di dataran. Awalnya ada lebih dari 300 orang. Sekarang, hanya setengahnya yang tersisa. Mana sisanya? Yezong menatap seratus orang yang tersisa dan mengerutkan kening. Mereka semua memasuki hutan iblis ilahi. Salah satu pria kekar itu menjawab. Apa? Yezong tertegun dan berkata dengan marah, Bukankah aku sudah memberitahu mereka untuk tidak pergi? Ketika mereka mendengarmu mengatakan bahwa hutan iblis ilahi memiliki artefak yang menentang surga dan warisan hukum, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berlari masuk. Betapapun aku berusaha membujuk mereka, mereka tidak mau mendengarkan. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya. Bukan berarti tidak ada, tapi mungkin. Dulu, bahkan aku harus mengandalkan Longzun untuk keluar hidup-hidup. Sekarang mereka berlari masuk. Bukankah mereka sedang mencari kematian? Mereka benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Wajah Yezong penuh kemarahan. Tidak mungkin. Semua orang saling memandang. Orang macam apakah Yezong itu? Kepala Aula Agung dari Aula Dewa Naga. Kultifasinya sebanding dengan naga leluhur. Bahkan keberadaan yang mengerikan seperti itu harus bergantung pada Longzun untuk keluar hidup-hidup. Tampaknya mereka telah membuat pilihan yang tepat dengan tidak mengikuti orang-orang itu ke dalam hutan. Jika tidak, mereka akan kehilangan nyawa. Di malam hari, tujuh naga leluhur kembali dengan sekelompok orang. Ada sekitar 500 orang. Dengan cara ini, total ada 650 orang di sini. Ketika mereka mengetahui setengah dari mereka telah menerobos masuk ke hutan iblis ilahi, kenam naga leluhur menjadi murka. Pak Tua Ye, ada apa denganmu? Kamu bahkan tidak bisa mengawasi beberapa orang. Pemuda berpakaian merah darah itu melotot marah ke arah Yezong. Kaki mereka berada di tubuh mereka. Apa yang bisa saya lakukan jika mereka ingin masuk? Yezong mendengus dan mengabaikan mereka. Dia menutup matanya dan bermeditasi. Benda tua ini. Cahaya dingin melintas di mata pemuda itu. Ia menatap wanita berpakaian putih itu dan menyampaikan pesan, Yezong tidak bisa diandalkan. Jika kita keluar lagi, kita harus meninggalkan seseorang di sini untuk mengawasinya. Jangan biarkan hal ini terjadi lagi. Wanita berpakaian putih dan lima orang lainnya mengangguk. Mereka juga sangat marah. Mereka menghabiskan banyak tenaga untuk menemukan orang-orang ini. Mereka adalah umpan meriam untuk menghadapi Li Buer dan Qin Fei Yang. Sekarang mereka sudah pergi, bukankah itu berarti mereka telah membuang-buang waktu sehari? Selain Lord Longzun, tidak ada orang lain yang bisa membuat Yezong menundukkan kepalanya dan mematuhi perintah. Tuan naga leluhur, bisakah kita memasuki hutan iblis ilahi? Tiba-tiba. Mereka yang baru tiba tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak. Jika ada yang berani memasuki hutan iblis suci tanpa izin, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Para naga leluhur sangat marah. Ketika mereka mendengar ini, mereka menjadi semakin marah. Mereka menatap sekelompok orang dengan niat membunuh yang menusuk tulang di mata mereka. Sekelompok orang itu menciutkan tengkuknya dan segera menjadi patuh. 2716. Hari demi hari, tahun demi tahun. Naga leluhur akan keluar hampir setiap hari. Tidak hanya itu, mereka juga akan membiarkan orang-orang di dataran keluar untuk mencari orang. Tentu saja. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dapat mereka percaya. Mereka adalah antek-antek klan naga. Lagi pula. Ada banyak orang di tanah suci yang mencoba untuk mengambil hati para naga. Ada kekuatan dalam jumlah. Semakin hari jumlah orang di dataran itu semakin bertambah. Sepuluh tahun kemudian. Sudah ada 50 hingga 60 ribu orang di dataran. Lima puluh tahun kemudian. Jumlah orangnya telah mencapai lebih dari 300 ribu. Waktu berlalu dengan cepat. Lebih dari 100 tahun telah berlalu. Pada saat ini, dataran dan puluhan ribu mil di luar dataran sudah dipenuhi orang. Ini sedikit di luar ekspektasi kami. Di punggung gunung tertentu. Qin Fei Yang dan yang lainnya berdiri tegak, menatap lautan manusia di hadapan mereka, ada sedikit ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka semula mengira hanya akan ada beberapa ratus ribu orang yang hidup, tetapi sekarang ada sebanyak 1 juta orang di sini. Dan masih ada aliran orang yang datang ke tempat ini. Adapun kultivasi 1 juta orang ini, sebagian besarnya berada di alam sembilan surga. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Tuan Muda. Jika orang-orang ini semua dapat berada di bawah komando kita, maka pada waktunya, mereka pasti akan menjadi kekuatan utama untuk menghancurkan para naga. Kata Sang Raja Binatang dengan penuh semangat. Apa maksudmu? Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Kita tidak bisa hanya mencari pusat-pusat kekuatan tersembunyi itu, yang lainnya juga sangat penting. Jadi, saya sarankan kita taklukkan mereka semua. Kata Sang Raja Binatang. Menaklukkan mereka semua. Qin Fei Yang tercengang. Ada sejuta orang, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak sumber daya untuk disediakan. Meskipun ada banyak urat roh dan urat kristal di alam kura-kura hitam, urat roh dan urat kristal ini telah didistribusikan ke makhluk-makhluk di alam kura-kura hitam. Dan urat-urat roh dan urat-urat kristal di tanah iblis tidak bisa diberikan begitu saja. Ini adalah suatu masalah. Dan itu masalah besar. Sang Penguasa Binatang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu mempertimbangkan sumber daya. Tidak perlu mempertimbangkan. Jika tidak ada sumber daya, bagaimana kita bisa melatih mereka? Jika kita tidak melatih mereka, maka mereka tidak akan berguna. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kaisar Binatang tersenyum dan berkata, Tuan Muda, apakah Anda lupa bahwa masih ada bagian barat, timur, dan selatan tanah suci? Hmm. Qin Fei Yang tercengang. Meskipun kamu telah menjarah banyak sumber daya di utara, masih ada barat, timur, dan selatan. Ketiga tempat ini juga memiliki sumber daya yang besar. Dengan sumber daya di ketiga tempat ini, bagaimana mungkin mereka tidak mampu memberi makan orang-orang ini? Kata Kaisar Binatang. Dasar bajingan tua, kau memang orang yang tidak punya hati. Tapi aku suka itu. Serigala bermata putih tertawa terbahak-bahak, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Qin Zi kecil, bukankah kau berencana untuk menjara Istana Dewa Naga? Sumber daya Istana Dewa Naga di utara cukup untuk membesarkan orang-orang ini. Ini Qin Fei Yang ragu-ragu. Wang Ming menatap Qin Fei Yang dan berkata, Tuan muda, kita memiliki waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Tidak perlu ragu. Si gila melirik Qin Fei Yang, lalu menatap Kaisar Binatang dan Wang Ming. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalian tidak mengerti. Hah. Mereka bertiga menatap si gila dengan curiga. Anak ini paling takut pada masalah. Dia tidak ingin memprovokasi beberapa atau puluhan orang, apalagi satu juta orang. Kata orang gila. Jadi begitu. Mereka bertiga tercerahkan. Serigala bermata putih berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Memang merepotkan. Lupakan saja. Sayang sekali kalau kita tidak melakukannya. Fakta bahwa orang-orang ini mampu datang ke hutan dewa dan iblis hidup-hidup menunjukkan bahwa mereka cukup kuat. Wang Ming menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan ini? Tuan muda, Anda hanya perlu menaklukkan mereka. Kami akan mengurus manajemennya. Kata Yang Li. Kau akan mengurusnya. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Wang Ming dan aku adalah Kaisar Ilahi dari Istana Pembunuh Naga. Kami bisa melakukan itu. Yang Li tersenyum. Ekspresi percaya diri yang langka muncul di wajah Wang Ming. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Tapi aku punya rencana lain untukmu. Rencana apa? Keduanya mencurigakan. Kalian akan tetap tinggal di Istana Pembunuh Naga. Di permukaan, kalian akan tetap menjadi bawahan dari Yang Mulia Awan dan Kaisar Binatang. Tetapi sebenarnya, kalian akan diam-diam membantu kedua leluhurku. Kata Qin Fei Yang. Membantu mereka. Keduanya tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepala dan tersenyum. Itu sama sekali tidak perlu. Itu benar. Qin Batian dan Lu Zheng Yang adalah orang-orang yang sangat cakep. Mereka juga memiliki empat kaisar ilahi di bawah mereka. Wang Ming dan Yang Li tidak perlu tinggal di Istana Pembunuh Naga sama sekali. Kaisar Binatang mengangguk. Dalam hal itu, Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Namun, izinkan aku mengatakan ini terlebih dahulu, aku hanya bertugas menaklukkan mereka dan menyediakan sumber daya bagi mereka. Kau akan bertanggung jawab atas yang lainnya. Memikirkan sejuta orang saja membuat rambutnya berdiri tegak, apalagi mengurus mereka. Jangan khawatir. Serahkan pada kami. Wang Ming menepuk dadanya dan berkata sambil tersenyum. Ada satu hal lagi yang penting. Kamu adalah kekuatan tempur terkuat di sekitarku, jadi kamu tidak bisa mengabaikan kultifasimu. Saya berharap melihatmu menembus tahap kesuksesan besar, atau bahkan ke tahap tak terhancurkan yang sempurna. Kata Qin Fei Yang. Tahap tidak bisa dihancurkan yang sempurna. Keduanya saling memandang. Sejujurnya. Meskipun mereka berada pada tahap tidak bisa dihancurkan awal, mereka belum pernah memikirkan tahap tidak bisa dihancurkan yang sempurna. Karena itu terlalu sulit. Hampir tidak ada harapan. Tahap maksimal yang dapat mereka capai adalah tahap kesuksesan besar, yaitu tahap tidak dapat dihancurkan. Itulah level kaisar binatang, Ye Zhong, dan berbagai naga leluhur. Ini mungkin tujuan akhir mereka. Seseorang harus percaya diri. Apalagi sekarang kamu mengikutiku, kamu pasti makin percaya diri. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Kami akan bekerja keras. Keduanya mengangguk, tetapi mereka tidak terdengar percaya diri sama sekali. Qin Fei Yang memandang mereka dan tidak mengatakan apapun lagi. Kepercayaan diri merupakan sesuatu yang dimiliki sebagian orang sejak lahir, sebagian orang dipupuk, dan sebagian orang dirangsang. Bagi Wang Ming dan Crazy, yang mereka butuhkan adalah metode terakhir, stimulasi. Tetapi untuk merangsangnya, mereka membutuhkan kesempatan. Saat ini, dia belum menemukan kesempatan ini. Jadi apapun yang dikatakannya, mereka berdua hanya akan setuju secara lisan dan tidak akan ada pengaruhnya terhadap diri mereka sendiri. Hei, 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 lakukan sesuatu yang serius. Lihat siapa sebenarnya ahli tersembunyi di antara orang-orang itu. Si gila melirik mereka dan berkata. Bis Emperor dan Wang Ming menatap lautan manusia yang padat itu dan menggelengkan kepala. Terlalu banyak, sulit untuk mengatakannya. Tetapi kita masih harus mencarinya. Katanya gila. Ya ya ya. Bis Emperor mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia menatap Wang Ming dan Crazy dan berkata, Pada dasarnya kalian tahu semua ahli rahasia yang hebat. Mengapa kita tidak berpisah dan mencari tahu? Oke. Keduanya mengangguk. Kalau begitu, berhati-hatilah. Qin Fei yang mengingatkan mereka. Baiklah. Mereka bertiga mengangguk dan menyembunyikan aura mereka, menghilang ke dalam pegunungan di bawah. Malam telah tiba. Naga leluhur kembali. Di samping batu besar. Pemuda berpakaian merah darah itu mengerutkan kening. Sudah lebih dari seratus tahun. Mengapa Li Buer dan Qin Fei yang belum datang? Mungkinkah mereka mengubah penampilan mereka dan bersembunyi di antara kerumunan? Tanya naga leluhur naga emas. Saya kira tidak demikian. Aku sudah memeriksa orang-orang ini dengan batu mata surgawi. Tak satu pun dari mereka yang mengubah penampilan mereka. Dan aku juga tidak melihat kaisar binatang. Apakah sesuatu terjadi padanya? Para naga leluhur mengerutkan kening, tampak sedikit frustrasi. Tiba-tiba. Mereka memandang Ye Zhong, yang sedari tadi terdiam. Orang tua Ye, jangan bicarakan tentang Qin Fei yang dan kaisar binatang. Mari kita bicarakan tentang muridmu terlebih dahulu. Jika dia dan si gila tidak mati, kemana mereka pergi? Naga leluhur naga perak bertanya. Aku tidak tahu. Ye Zhong menggelengkan kepalanya. Tuan muda berpakaian merah darah berkata dengan tidak senang, Bukankah kamu guru Li Buer? Mengapa kamu tidak tahu? Apakah aku harus tahu segalanya hanya karena aku tuannya? Logika macam apa ini? Menurut logikamu, karena kau adalah naga leluhur para naga, bukankah seharusnya kau tahu keberadaan semua naga? Ye Zhong sedikit kesal. Itu adalah pernyataan yang sama sekali tidak masuk akal. Mendengar ini, pemuda berpakaian merah darah itu tampak sedikit malu. Dia menatap wanita berpakaian putih itu dan mengganti topik pembicaraan. Aku tidak tahu tentang Li Buer dan Crazy, tapi kupikir Qin Fei yang mungkin masih berada di kota kuno Rajayu. Aku pikir juga begitu. Ada susunan waktu di kota kuno Rajayu. Mereka seharusnya memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kultivasi mereka ke alam sembilan surga yang sempurna. Naga leluhur naga perak mengangguk. Siapa yang peduli padanya? Kami akan terus mencarinya besok. Karena dia tidak bisa tinggal di kota kuno Rajayu selamanya. Cepat atau lambat dia akan datang ke hutan dewa dan iblis. Saat itu, kiamatnya akan tiba. Pemuda berpakaian merah darah itu mencibir. Setengah bulan lagi berlalu. Suara mendesing. Kaisar binatang dan Wang Ming akhirnya kembali. Bagaimana itu? Qin Fei Yang bertanya. Kaisar binatang menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak melihat satupun. Apa? Qin Fei Yang tidak bisa menahan cemberutnya. Bagaimana mungkin tidak ada satupun? Seseorang harus tahu. Sebelum memasuki neraka Raja Neter, dia telah menemukan bahwa ada kekuatan-kekuatan agung yang bersembunyi di antara kerumunan. Mungkinkah mereka semua mati di neraka Raja Neter? Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan besar manakah yang tidak memiliki beberapa sarana untuk menyelamatkan nyawa? Selama seseorang tidak memprovokasi ras setan darah, tidak akan menjadi masalah untuk bertahan hidup. Kalau ada yang melebih-lebihkan diri sendiri dan memprovokasi ras iblis darah, mereka hanya bisa meminta maaf. Sekalipun seseorang merupakan kekuatan tertinggi, mereka tetap harus mati. Namun tidak ada satupun. Ini memang aneh. Kinfei Yang menundukkan kepalanya dan merenung. Si gila tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening juga. Apa yang sedang kamu lakukan? Serigala bermata putih menatap gila. Omong kosong, tentu saja aku memikirkan alasan dibalik ini. Si gila memutar matanya. Bodoh! Dengan little Kinzi, gunakan saja otakmu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kau menyakiti sel-sel otakku. Serigala bermata putih memandangnya. Hah! Crazy tercengang. Dia melirik Kinfei Yang dan terkekeh. Itu masuk akal. Di samping, kaisar binatang dan Wang Ming terdiam saat melihat si gila dan serigala bermata putih. Jika memikirkan suatu masalah dapat melukai sel-sel otaknya, apakah itu berarti menggerakkan tangannya juga akan melukai sel-sel darahnya? Mengapa anak serigala ini begitu keterlaluan? Yang lebih penting, seseorang seperti Crazy benar-benar ikut bersenang-senang. Melihat situasinya, tidak lama kemudian Crazy akan benar-benar disesatkan oleh White Eye Wolf. Sesaat kemudian, Kinfei Yang mengerutkan kening dan menatap semua orang. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku mengabaikan suatu masalah. Apa masalahnya? Semua orang tercengang dan menatapnya dengan curiga. 2717 Para Master Mahakuasa yang penyendiri ini tidak ingin menyinggung para naga, jadi mereka bersembunyi dari dunia. Saat ini sama saja. Melihat naga leluhur mengumpulkan manusia dalam skala besar seperti itu, mereka pasti akan berpikir bahwa ada konspirasi. Mengingat karakter mereka, mereka tidak akan menunjukkan diri dengan mudah. Kata Kinfei Yang. Mendengar ini, kaisar binatang langsung mengangguk. Itu masuk akal, bahkan jika mereka datang ke hutan dewa dan iblis, mereka akan bersembunyi jauh. Wang Ming menatap Kinfei Yang dan bertanya, bagaimana kalau kita mencarinya jauh-jauh? Tidak dibutuhkan. Jika orang-orang ini bersikeras bersembunyi, akan sangat sulit menemukan mereka. Jangan buang-buang waktu. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Wang Ming bertanya. Tentu saja tidak. Target mereka adalah hutan dewa dan iblis. Sekalipun kita tidak bisa bertemu di sini, cepat atau lambat kita akan bertemu mereka di hutan dewa dan iblis. Setidaknya, mereka harus meninggalkan neraka Hades. Untuk meninggalkan neraka, mereka harus pergi ke alun-alun dewa dan setan. Pada waktu itu. Pada titik ini, Kinfei Yang menatap kaisar binatang buas dan berkata, pergilah ke alun-alun dewa dan iblis dan awasi mereka. Akan lebih baik jika kamu bisa membujuk mereka untuk menyerah, tetapi jika tidak, jangan menyinggung mereka. Tunggu aku keluar dan berurusan dengan mereka. Dipahami. Kaisar binatang mengangguk. Kinfei Yang menatap dataran itu dan kilatan dingin melintas di matanya. Kalau begitu, mari kita bergerak. Suara mendesing. Langsung. Kelompok itu tidak lagi bersembunyi. Mereka melesat ke angkasa dan terbang menuju dataran. Selain Kinfei Yang dan Serigala bermata putih, semua orang telah mengubah penampilan mereka. Karena itu. Bahkan jika semua orang melihat mereka, mereka tidak akan mengenali Lunatic dan Beast Emperor. Cahaya bulan jahat menerangi gunung-gunung dan sungai-sungai. Meskipun ada jutaan orang di sini, datarannya sangat sepi. Semua orang menutup mata dan beristirahat. Sekalipun mereka mengobrol, mereka berbisik-bisik atau menyampaikan suaranya secara diam-diam. Aura ini. Tiba-tiba. Di tepi lautan manusia, seorang tetua di alam surga kesembilan sempurna gemetar dan menatap kehampaan di kejauhan. Seketika ia melihat lima orang dan seekor Serigala melesat melintasi langit malam bagaikan kilat, menuju dataran. Itu dia. Kinfei Yang. Mata lelaki tua itu bergetar ketika dia meraung. Kinfei Yang. Raungan itu segera memecah kesunyian. Semua orang membuka mata dan melihat dengan terkejut. Itu benar-benar dia. Hem. Di samping batu besar. Berbagai naga leluhur tiba-tiba membuka mata mereka dan mendongak. Ketika mereka melihat Kinfei Yang, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Segera setelah. Tujuh naga leluhur berdiri, dan arus dingin yang menusuk tulang menyebar. Dalam sekejap. Rasanya seperti dataran telah memasuki musim dingin. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Mendesah. Ye Zong juga perlahan membuka matanya. Dia menatap Kinfei Yang dan yang lainnya dan mendesah dalam hatinya. Bersikap kurang ajar dan tidak bermoral berarti Kinfei Yang sama sekali tidak menaruh perhatian pada jutaan orang ini. Dia menatap punggung ketujuh naga leluhur dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Berapa lama naga leluhur ini akan bertindak cerdas? Mereka tidak menyadari. Kinfei Yang saat ini bukan lagi Kinfei Yang yang baru saja memasuki tanah suci. Jika terus seperti ini, dia akan terbunuh. Semuanya, dengarkan baik-baik, siapapun yang dapat membunuh Kinfei Yang, aku akan membawanya ke Pulau Naga Ilahi. Pulau Naga Ilahi memiliki sumber daya yang tak terbatas dan bahkan susunan waktu. Lagi pula, aku akan memberinya seni ilahi yang menentang surga. Pemuda berjubah merah darah itu tiba-tiba meraung. Apa? Masuki Pulau Naga Ilahi. Ada surga yang menentang seni ilahi. Sejuta orang di sini gempar. Baik itu sumber daya, rentang waktu, atau seni ilahi yang menentang surga, semuanya merupakan godaan yang tidak dapat ditolak bagi mereka. Karena hal-hal ini. Misalnya, seni ilahi yang menentang surga, bahkan para raksasa tanah suci tidak memilikinya. Tetapi, bunuh Kinfei Yang. Mereka tidak punya nyali. Apa yang anda takutkan? Meskipun dia memiliki artefak dewa dan seni dewa yang menentang surga, dia sekarang ada di neraka. Dia tidak bisa menggunakan seni ilahi dan artefak ilahi ini. Lagi pula, lihatlah tingkat kultifasinya, dia hanya berada di alam surga kesembilan besar. Banyak di antara kalian yang tingkat kultifasinya lebih tinggi dari dia. Pemuda berjubah merah darah itu meraung. Namun dia sangat terkejut. Dia telah menerobos ke alam surga kesembilan besar. Kecepatan ini sungguh mengerikan. Tidak. Dia harus dibunuh di sini. Itu benar. Dia memang berada di alam surga kesembilan besar. Tuan naga leluhur benar. Di neraka, kita tidak bisa menggunakan seni ilahi dan artefak ilahi yang menentang surga. Kita tidak perlu takut padanya. Semua orang menjadi gelisah. Dan 10 artefak dewa yang menentang surga milik naga kita semuanya ada bersamanya. Terlebih lagi, dia sendiri memiliki artefak dewa yang menentang surga. Dia bahkan memiliki dunia yang mandiri. Selama kemembunuhnya, kami para naga tidak menginginkan semua ini. Semua ini milikmu. Pemuda berjubah merah darah itu menaikkan harganya lagi. Ledakan. Langsung. Beberapa dari mereka tidak dapat lagi menahan keserakahan di hati mereka. Aura mereka tiba-tiba meledak dan mereka bergegas menuju Qin Feiyang dan yang lainnya dengan niat membunuh. Jika salah satu di antara mereka bergerak, pasti ada yang lain yang mengikutinya. Belum lagi jumlahnya yang mencapai puluhan ribu. Dengan begitu banyak orang bergegas menuju Qin Feiyang, yang lain secara alami memiliki keberanian untuk melakukannya. Satu persatu, mereka bergegas menuju Qin Feiyang. Karena selain Yezong dan naga leluhur, tidak ada orang lain yang tahu tentang rencana Qin Feiyang. Oleh karena itu, menurut pendapat mereka, Qin Feiyang yang berada di neraka dan tidak dapat menggunakan artefak dewa yang menentang surga ibarat seekor ikan di talenan, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Keserakahan dan nafsu telah mengaburkan rasionalitas mereka. Ketika mereka sedikit lebih berpikiran jernih, mereka akan berpikir bahwa jika ada hal baik seperti itu, akankah naga leluhur memberikan kesempatan ini kepada mereka. Mereka akan melakukannya sendiri. Menarik. Di kejauhan. Di puncak gunung. Seorang pria parubaya berjubah emas panjang berdiri di tepi tebing, memandangi dataran dari jauh. Tingginya sekitar 1,9 meter, dan rambut emasnya yang panjang berkilau seperti daun emas. Dia berusia sekitar 30 tahun dan memiliki temperamen yang luar biasa. Pada saat ini, sudut mulutnya mengerut dengan sedikit kesan main-main. Di pelukannya, ada seorang wanita yang mendekap rat. Wanita ini juga berusia tiga puluhan. Pakaiannya sangat terbuka, dan sosoknya yang mempesona memancarkan persona kedewasaan. Meskipun dia agak tua, dia tampak sangat menarik, dan tidak ada kerutan di sudut matanya. Kulitnya selembut air. Senyumnya sangat menawan. Wanita itu juga melihat kemedan perang. Ketika mendengar kata-kata pria parubaya itu, dia menganggup dan tersenyum menawan. Memang menarik. Di sisi lain. Ada seorang pria kekar, yang tingginya lebih dari 2 meter, dengan rambut hitam pendek yang tebal. Dia mengenakan celana panjang hitam besar, memperlihatkan perutnya yang berisi, yang penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Orang-orang biasa yang berdiri di depannya tidak bisa tidak merasa takut. Pria kekar itu juga sedang melihat kemedan perang pada saat ini, dan ada sedikit ejekan di wajahnya yang dingin. Tampaknya dia sedang mengejek jutaan orang. Pada saat yang sama. Ada juga seorang lelaki tua yang bersembunyi di puncak gunung besar, mengawasi medan perang. Pakaian lelaki tua itu sangat sederhana. Pakaiannya compang kemping, rambutnya berantakan, dan dia mengenakan sepasang sandal jerami tua di kakinya. Seluruh tubuhnya pucat dan kurus kering, seperti kekurangan gisi. Namun, matanya yang gelap bersinar dengan cahaya terang. Jadi kamu bersembunyi di sini. Tiba-tiba, suara yang sangat serakter dengar di belakang lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu mendengar suara itu, dia mengangkat alisnya, tetapi dia tidak menoleh untuk melihat. Dia berkata dengan jijik, dasar penyihir tua yang menyebalkan. Bukankah kamu juga seorang tua yang menyebalkan? Suara serak itu terdengar lagi. Seorang wanita tua berjubah hijau berjalan keluar dari hutan kecil di belakang gunung. Wanita tua itu juga sangat tua dan kurus kering. Dia memegang tongkat jalan berbentuk ular hijau di tangannya. Wanita tua itu terhuyung-huyung seakan-akan akan jatuh jika tertiup angin. Dia berjalan ke sisi pria tua itu dan melihat ke medan perang. Aku tidak menyangka penyihir tua sepertimu tertarik pada pemandangan sekecil itu. Kata orang tua itu. Adegan kecil. Tujuh naga leluhur, Yezong, Kin Feiyang. Ada lebih dari satu juta orang. Jika ini adalah sebuah adegan kecil, maka katakan padaku, apa itu adegan besar? Kata wanita tua itu. Hmm. Orang tua itu mendengus. Untuk menghadapi Kin Feiyang, mereka benar-benar mengerahkan begitu banyak orang. Naga leluhur benar-benar menarik. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Aku rasa para naga leluhur sudah kehabisan akal. Tapi itu sungguh tidak terduga. Naga leluhur yang bermartabat sebenarnya dipaksa melakukan hal seperti itu oleh seorang anak kecil. Itu sungguh menyedihkan. Tiba-tiba. Suara lain terdengar di belakang mereka. Namun, suara ini sangat aneh. Nada bicaranya sebenarnya kekanak-kanakan, seolah-olah dia adalah seorang anak kecil. Namun, ketika mendengar suara ini, baik perempuan tua maupun laki-laki tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan tampak ada sedikit ketakutan dalam ekspresi mereka. Mereka berdua menoleh dan melihat seorang anak berjalan di belakang mereka. Anak ini tampaknya berusia sekitar lima atau enam tahun. Tingginya diperkirakan sekitar setengah meter. Ia mengenakan dudou merah besar dan sebuah lonceng kecil tergantung di lehernya. Saat ia berjalan, lonceng itu mengeluarkan suara gemerincing. Sekilas, anak ini tampak seperti boneka keberuntungan. Dia gemuk, merah muda, tidak berbahaya, polos, dan imut. Namun, ketakutan di mata perempuan tua dan laki-laki tua itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ini bukanlah anak biasa. Apakah kamu mengikuti kami? Wanita tua itu mengangkat alisnya. Mengikutimu. Jangan bercanda. Saya hanya kebetulan lewat dan datang untuk menonton pertunjukan itu. Ada sedikit rasa jijik di mata anak itu. Lewat. Bahkan hantu pun tidak akan percaya kalau kau mengatakan itu. Kata orang tua itu. Percaya atau tidak. Anak itu berkata dengan acuh tak acuh dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke dataran. Tampaknya ada jejak darah di matanya. Ada pun keberadaan orang-orang misterius ini, baik kelompok Qin Fei Yang maupun orang-orang di dataran tidak menyadarinya. Di dataran. Niat membunuh memenuhi langit. Mata semua orang tertuju pada Qin Fei Yang. Ada pun serigala bermata putih, orang gila, dan kaisar binatang, mereka langsung diabaikan. Tuan muda, ini akan menjadi pertarungan. Wang Ming memandang orang-orang yang tampak sudah gila itu dan menggelengkan kepalanya. Ada pepatah bagus, bunuh satu untuk memperingatkan sisanya. Selama kita membunuh beberapa, yang lain akan berperilaku baik secara alami. Qin Fei Yang berhenti di udara dan sudut mulutnya sedikit melengkum dengan sedikit senyum. Namun, kaisar binatang dan Wang Ming sama-sama merasakan hawa dingin. 2718. Semua orang secara naluriah mundur ke samping. Karena mereka tahu bahwa dengan kekuatan Qin Fei Yang, itu sudah cukup untuk menghadapi semua ini. Lebih-lebih lagi, orang gila, kaisar binatang, Wang Ming dan Yang Li tidak bisa bergerak begitu saja. Lagi pula, begitu mereka bergerak, identitas mereka mungkin terbongkar. Ada pun serigala bermata putih. Mungkin karena ia bercocok tanam secara menyendiri, ia menjadi malas. Kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan bergerak. Qin Fei Yang, patuhilah dan jangan bergerak, kami akan segera membunuhmu. Jika kau berani melawan, maka kau akan mati mengenaskan. Sekelompok orang di depan menatap Qin Fei Yang dan tertawa sinis. Tanpa terkecuali. Mereka semua berada di alam kesempurnaan agung kesembilan surga. Mati dengan menyedihkan. Qin Fei Yang bergumam. Apakah dia seekor domba kecil di talenan? Ledakan. Auranya tiba-tiba meledak. Mencari kematian. Sekelompok orang itu menjadi marah. Mereka sudah mengatakannya dengan sangat jelas, tetapi dia masih berani melepaskan auranya. Apakah dia meremehkan mereka? Salah satu pria kekar itu memimpin untuk menyerbu ke depan Qin Fei Yang, kekuatan sucinya melonjak keluar saat ia melayangkan pukulan ke arah Qin Fei Yang. Dia berada di alam kesempurnaan agung kesembilan surga. Karena itu, dia memiliki keyakinan penuh terhadap pukulan ini. Sekalipun berada di alam kesempurnaan agung surga kesembilan, ia akan mampu membunuhnya dalam hitungan detik, apalagi Qin Fei Yang yang berada di alam kesempurnaan agung surga kesembilan. Tanpa artefak dewa yang menentang surga, tanpa seni dewa yang menentang surga, Qin Fei Yang hanyalah manusia biasa. Kalianlah yang mencari kematian. Qin Fei Yang tersenyum dingin saat dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan meraih pergelangan tangan pria kekar itu. Hmm. Pria kekar itu hendak menertawakan Qin Fei Yang karena melebih-lebihkan dirinya sendiri, tetapi dia menyadari bahwa kekuatan yang datang dari tangan Qin Fei Yang lebih kuat darinya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia berada di alam kesempurnaan agung kesembilan surga? Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerangku, Qin Fei Yang? Mata Qin Fei Yang bersinar dengan cahaya dingin, kelima jarinya tiba-tiba mengepal, dan dengan suara retakan yang keras, lengan pria kekar itu hancur di tempat. Darah mewarnai langit menjadi merah. Ah! Pria besar itu menjerit kesakitan. Namun, tidak ada rasa takut di matanya, yang ada hanya kebencian dan keserakahan. Membunuh. Yang lainnya juga akhirnya tiba, teriakan perang mereka mengguncang langit. Kau sedang mencari kematian. Qin Fei Yang mendengus dingin. Kekuatan dewanya menyembur keluar seperti gelombang pasang. Empat gaya phoenix api muncul. Gemuruh. Aura dewa yang luar biasa meraung ke segala arah. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar saat puluhan orang kehilangan nyawa. Itu adalah seni ilahi tingkat tertinggi. Orang-orang di belakangnya terkejut. Apa yang anda takutkan? Selama itu bukan teknik yang menantang surga, dia hanyalah seorang badut. Orang lain mencibir. Itu benar. Kami juga memiliki seni dewa, mengapa kami harus takut padanya? Semuanya, aktifkan seni ilahi kalian. Bunuh. Langsung. Puluhan ribu seni dewa muncul entah dari mana. Ada seni dewa tingkat sempurna, seni dewa tingkat puncak, dan beberapa seni dewa tingkat legendaris. Akan tetapi, dia tidak melihat seni ilahi tingkat tertinggi apapun. Lagi pula, orang-orang ini adalah orang-orang biasa yang sesungguhnya. Bagi mereka, teknik dewa tingkat tertinggi merupakan harapan berlebihan yang berada di luar jangkauan mereka. Jika kau bahkan tidak memiliki seni dewa tingkat tertinggi, bagaimana kau berani memanggilku badut? Kinfei yang sangat marah hingga tertawa. Empat gaya phoenix api hancur berkeping-keping. Engah. Orang-orang terus menyemburkan darah. Ini adalah reaksi yang disebabkan oleh hancurnya seni dewa mereka. Setelah beberapa saat. Ledakan. Akhirnya. Empat gaya phoenix api diblokir oleh beberapa seni dewa tingkat legendaris. Lagi pula, orang-orang yang menyerang sekarang semuanya berada di puncak alam surga ke-9. Kultivasi mereka dua alam kecil lebih tinggi dari Kinfei yang. Meskipun seni phoenix api merupakan seni dewa tingkat tertinggi, namun seni ini hanya satu tingkat lebih tinggi dari seni dewa tingkat legendaris. Dengan kata lain. Kekuatan keseluruhan Kinfei yang satu tingkat lebih rendah daripada mereka yang memiliki seni dewa tingkat legendaris. Lihat. Sekalipun dia memiliki seni dewa tingkat tertinggi, lalu kenapa? Selama kita bekerja sama, membunuhnya tidak akan menjadi masalah sama sekali. Melihat seni phoenix api terhalang, semua orang menjadi bersemangat. Mendesah. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Ketidaktahuan terlalu menakutkan. Kalau dipikir-pikir lagi, meski dia berada di alam surga ke-9, dia bisa membunuh semua makhluk di bawah alam abadi, apalagi sekarang. Membunuh. Rebut artefak dewa yang menantang surga. Dan dunia yang independen itu. Jika kita bisa mendapatkan dunia yang mandiri, maka kita akan menjadi dewa pencipta. Haha. Kultifasi kinfei yang sangat cepat. Mungkin karena dunia yang independen itu. Bunuh dia cepat. Banyak orang bergegas mendekat. Aura pembunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Kinfei yang meliriknya, niat membunuh juga muncul di matanya. Ledakan. Dengan munculnya aura yang mengerikan, kultifasi kinfei yang langsung melambung ke alam puncak surga ke-9. Ini tentu saja adalah seninaga yang bangkit. Sekarang, seninaga yang bangkit ini tidak hanya dapat diaktifkan dua kali sehari, tetapi juga dapat berlangsung selama dua jam setiap kalinya. Baginya, seninaga yang bangkit sudah menjadi kartu truf. Dan seiring meningkatnya kultifasi kinfei yang, kekuatan empat gaya Phoenix api yang diblokir juga tiba-tiba meroket. Ledakan. Pemandangan kehancuran muncul lagi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kultifasinya meningkat ke puncak alam surga ke-9? Semua orang senang. Mereka bahkan berpikir tentang cara memperjuangkan harta kinfei yang setelah dia meninggal. Dan munculnya pemandangan ini langsung menyebabkan mereka terperanjat. Beraninya kau mengatakan bahwa aku, kinfei yang, adalah seorang badut. Kinfei yang berkata dengan dingin. Empat gaya Phoenix api menyerang kerumunan di depannya. Ah! Teriakan segera bergema dan darah ratusan orang berceceran di langit. Ini. Semua orang terkejut. Kultifasi alam surga ke-9 puncak, ditambah dengan seni Phoenix api tingkat berdaulat. Tampaknya tidak ada seorang pun yang cocok dengan orang ini. Siapakah yang memiliki seni ilahi tingkat berdaulat? Seseorang berteriak. Aku memilikinya. Aku juga memilikinya. Masih ada lagi. Kinfei yang, akhirmu sudah di sini. Ratusan orang bergegas keluar dari kerumunan. Mereka semua adalah pria dan wanita muda dengan temperamen yang luar biasa. Ada lebih dari satu juta orang, dan tidak mengherankan bahwa seratus orang memiliki seni ilahi tingkat berdaulat. Lebih-lebih lagi. Hal ini juga menunjukkan betapa langkanya seni ilahi tingkat berdaulat di prefektur ilahi. Karena ini setara dengan satu dari sepuluh ribu. Hanya satu dari sepuluh ribu orang yang dapat memiliki seni ilahi tingkat berdaulat. Kinfei yang menatap mereka satu persatu dan berkata dengan acuh tak acuh, melihat penampilan kalian, kalian seharusnya bukan orang biasa. Saya dari pulau ke sepuluh Istana Dewa Naga Selatan. Saya dari pulau Istana Dewa Naga Timur. Petik dua petik dua. Hampir semua orang ini berasal dari Istana Dewa Naga. Hanya beberapa lusin orang yang berasal dari keluarga kaya dan berkuasa di prefektur ilahi. Ada banyak keluarga kaya dan berkuasa di prefektur ilahi. Dan fondasinya sangat dalam. Beberapa fondasi keluarga besar bahkan lebih mengerikan daripada Istana Tuan Kota. Dan keluarga besar seperti ini secara alami memiliki kemampuan dan sumber daya keuangan untuk memperoleh satu atau dua seni ilahi tingkat berdaulat. Kin Feiyang, aku dengan baik hati menyarankanmu untuk berhenti melawan. Lihatlah jutaan orang di sini. Bahkan jika kemampuanmu sangat hebat, kamu tidak sebanding dengan kami. Kecuali kau mengaktifkan seni ilahi penentang surga dan artefak ilahi penentang surga. Namun, kau tahu aturan neraka, konsekuensi menggunakan artefak ilahi penentang surga akan lebih menyedihkan. Lebih dari seratus orang menatap Kin Feiyang dan mencibir. Dengan kata lain, di matamu, aku, Kin Feiyang, telah mengandalkan artefak ilahi penentang surga selama ini. Kin Feiyang tercengang. Bukankah begitu? Tanpa artefak ilahi yang menentang surga, apa jadinya dirimu? Aku sendiri bisa membunuhmu dalam hitungan detik. Seorang pemuda berpakaian ungu melangkah maju dengan aura yang luar biasa. Ia kemudian mengangkat lengannya dan langsung menyerang kepala Kin Feiyang. Jadi di matamu, aku, Kin Feiyang, sungguh tak tertahankan. Kin Feiyang tiba-tiba tersenyum. Jangan bertingkah angkuh dan sombong seperti itu. Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu apa itu seorang jenius sejati. Pemuda berpakaian ungu itu mendengus. Itu benar. Jika kita juga memiliki artefak ilahi penentang surga, Kin Feiyang tidak akan bisa memamerkannya sepanjang waktu. Seorang pemuda berbaju hitam di belakang juga berkata dengan nada meremehkan. Kin Feiyang menatap pemuda berpakaian hitam itu, lalu menatap pemuda berpakaian ungu itu. Ia berkata dengan enteng, baiklah, kalau begitu biarkan aku melihat seorang jenius sejati. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan meninju pemuda berbaju ungu itu. Mata pemuda berpakaian ungu itu berkilat dingin. Tangan besar yang hendak meraih kepala Kin Feiyang tiba-tiba tenggelam dan meninju tinju Kin Feiyang. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan. Retakan. Lengan pemuda berbaju ungu itu langsung terkoyak. Seluruh tubuhnya juga terpental. Apakah ini kekuatan seorang jenius? Kin Feiyang menatap pemuda berpakaian ungu itu dengan heran. Pemuda berbaju ungu itu tidak marah karena merasa terhina. Sebaliknya, dia bersikap lebih unggul dan memuji, kamu memang sekuat yang dikatakan rumor. Terima kasih atas pujian Anda. Tapi jangan bicara omong kosong. Biarkan aku melihat kekuatan seorang jenius sepertimu. Wajah Kin Feiyang penuh dengan ketidaksabaran. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pemuda berbaju ungu itu tersenyum bangga. Saat kekuatan ilahi melonjak, monster besar tiba-tiba muncul di langit. Itu adalah binatang emas raksasa dengan taring tebal dan tampak sangat ganas. Bunuh dia. Pemuda berbaju ungu itu meraung. Mengaung. Binatang emas raksasa itu tiba-tiba meraung dan menerkam Kin Feiyang dengan taringnya yang terbuka dan cakar yang teracung. Ini adalah seni ilahi tingkat tertinggi milikmu. Kin Feiyang bertanya. Itu benar. Pemuda berpakaian ungu itu berkata dengan bangga. Jadi begitu. Kin Feiyang mengangguk. Dia mengangkat lengannya dan dengan lembut menunjuk ke arah kehampaan dengan ujung jarinya. Ledakan. Langsung. Suatu kekuatan tak terlihat yang mengerikan muncul seperti letusan gunung berapi. Void mengembalikan seni. Seni ilahi tingkat tertinggi lainnya. Pemuda berpakaian hitam dan orang lain di belakang terkejut. Ledakan. Kekuatan takasat mata itu menerkam binatang emas raksasa itu. Sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar. Pada saat berikutnya. Dua seni ilahi tingkat tertinggi hancur pada saat yang sama. Engah. Pemuda berpakaian ungu itu meludahkan darah. Kin Feiyang, di sisi lain, mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk secara paksa memblokir serangan balik dari hancurnya seni ilahi. Bahkan tubuhnya tidak bergoyang sedikitpun. Kekuatan seorang jenius. Tidak sehebat itu. Kin Feiyang menatap pemuda berpakaian ungu itu dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jangan sombong. Pemuda berpakaian ungu itu menjadi marah karena merasa terhina. Apakah aku bersikap sombong? Sepertinya yang sombong itu, kamu. Setelah Kin Feiyang selesai berbicara, seni pengembalian void dan empat gaya Phoenix api muncul bersamaan. Dengan kekuatan mengerikan, mereka menyerang pemuda berbaju ungu itu. Jiwa pertempuran, buka. Pemuda berbaju ungu itu meraung. Jiwa pertempuran berbentuk pedang segera muncul. Tampaknya terbuat dari emas dan memancarkan aura yang mengerikan. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kembali seni ilahi tingkat tertinggi. Membunuh. Mengikuti aumannya, binatang emas raksasa yang dibentuk oleh seni ilahi tingkat tertinggi dan jiwa pertempuran berbentuk pedang dengan ganas menyerang kekuatan tak kasat mata yang dibentuk oleh empat gaya Phoenix api dan seni pengembalian kekosongan. Ledakan. Namun, Dengan ledakan yang menggemparkan bumi, binatang emas raksasa dan jiwa pertempuran yang berbentuk pedang hancur di tempat. Engah. Pemuda berpakaian ungu itu memuntahkan darah. Seluruh tubuhnya seperti bola karet saat ia terlempar dan jatuh ke dalam kehampaan. Bawa dia pergi. Berikutnya. Qin Fei Yang menyeringai dan melirik pemuda berpakaian hitam dan yang lainnya. 2719. Dia dikalahkan begitu saja. Pemuda berpakaian hitam dan yang lainnya tercengang. Mereka mengira Qin Fei Yang, yang tidak memiliki mantra dewa atau senjata dewa, bukanlah apa-apa. Namun, dia tidak menyangka hasilnya malah berupa kehancuran total. Tampaknya mereka telah meremehkannya. Aku akan melakukannya. Menatap tatapan mata Qin Fei Yang yang penuh provokasi, pemuda berpakaian hitam itu melangkah maju dengan aura yang kuat. Ledakan. Dia tidak membuang waktu dan segera menggunakan mantra tertinggi. Dentang. Ada sembilan pedang hitam. Meskipun mereka terbuat dari kekuatan ilahi, masing-masing pedang tampak seperti terbuat dari besi ilahi, dan ketajamannya dapat merobek langit dan bumi. Susunan pedang sembilan istana. Setiap pedang ini sebanding dengan artefak dewa tingkat autark. Mati. Pemuda berpakaian hitam itu mencibir, dan sembilan pedang hitam langsung membentuk barisan pedang dan menyerang ke arah Qin Fei Yang. Susunan pedang sembilan istana. Qin Fei Yang tercengang. Kelihatannya bagus, namun sayang, tidak setingkat dengan susunan pedang pembunuh dewa dan susunan pedang penghancur langit milik Wang Ming. Sembilan pedang? Ya. Maaf, tapi aku punya total sembilan puluh gambar pedang. Setiap gambar pedang sebanding dengan teknik dewa tingkat maha tinggi. Saat Qin Fei Yang selesai berbicara, seni pedang Gu Yuan diaktifkan, dan sembilan puluh bayangan pedang muncul. Ini. Pupil mata pemuda berpakaian hitam itu mengecil. Kekuatan sembilan puluh bayangan pedang ini memang sebanding dengan senjata tertinggi. Aku bisa mengalahkanmu dalam hal jumlah. Apa lagi yang bisa kau lakukan untuk melawanku? Wajah Qin Fei Yang penuh dengan penghinaan. Tanpa susunan pedang mewah, dia langsung menebas ke arah sembilan istana pembunuh. Ledakan. Sebentar lagi. Yang disebut dengan Nine Palace Killing Aray hancur berkeping-keping oleh sembilan puluh bayangan pedang. Bawa dia pergi. Berikutnya. Qin Fei Yang juga berbicara. Dia sangat acu tak acu, seolah-olah dia telah melakukan hal yang sangat sederhana. Tiga Seni Ilahi Tingkat Tertinggi Pemuda berbaju ungu yang sebelumnya terluka parah telah pulih. Melihat sembilan puluh bayangan pedang yang melayang di atas kepala Qin Fei Yang, dia tidak percaya. Sebenarnya dia sendiri yang memiliki tiga seni dewa tingkat tertinggi. Sejak kapan seni dewa tingkat tertinggi ini menjadi tidak berharga? Ayo cepat. Jangan buang-buang waktuku. Mengapa kalian tidak menyerangku secara bersamaan? Qin Fei Yang melirik seratus orang itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Arogan. Betapa sombongnya. Dia benar-benar meminta mereka untuk menyerangnya bersama-sama. Semua orang terkejut. Berapa besar keberanian yang dibutuhkannya hingga dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Lagi pula. Ratusan orang ini semuanya adalah para jenius teratas di prefektur ilahi. Mereka tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Namun meski begitu, Qin Fei Yang masih memiliki sikap menghina. Siapakah yang dapat menandingi keberanian seperti itu? Ledakan. Perkataan Qin Fei Yang tidak diragukan lagi telah membuat marah pemuda berpakaian ungu dan yang lainnya. Bagus. Kami akan mengabulkan keinginanmu. Semuanya, ayo kita bunuh dia. Pria muda berbaju ungu. Mengaum. Kelang-kelang. Untuk sesaat. Seni ilahi muncul satu demi satu, dan semuanya merupakan seni ilahi tingkat tertinggi. Ruang hampa dan pegunungan. Hanya aura yang dilepaskan saja sudah menyebabkan kejadian seperti kiamat. Pergi ke neraka. Pemuda berbaju ungu itu meraung. Pemuda berpakaian hitam itu juga dipenuhi dengan niat membunuh. Formasi Pedang Sembilan Istana membawa ketajaman penghancur dunia saat menyerang Qin Fei Yang. Membosankan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Suara mendesing. Tiba-tiba. Lebih dari seratus inkarnasi muncul di belakangnya. Begitu inkarnasi ini muncul, mereka semua mengaktifkan teknik Pedang Guiyuan. Langsung. Ada lebih dari sepuluh ribu bayangan pedang menyala di langit. Dentang. Sepuluh ribu bayangan pedang yang menyala-nyala menyerbu ke arah mereka. Tidak ada ketegangan. Itu adalah situasi yang tidak dapat ditolak. Senjata pemuda berbaju ungu dan yang lainnya terus-menerus dihancurkan. Mereka juga terlempar satu demi satu. Hanya dalam beberapa tarikan napas. Mereka semua terbaring di void. Wajah mereka pucat dan darah mengalir keluar. Saat ini. Kesombongan, penghinaan, dan penghinaan sebelumnya semuanya hilang. Yang tersisa hanyalah ketakutan, kekaguman, dan kepanikan. Terutama ketika mereka melihat seratus inkarnasi di belakang Qin Fei Yang, mereka sangat terkejut. Apa-apaan ini. Masing-masingnya persis sama dengan tubuh asli Qin Fei Yang. Apakah kalian benar-benar jenius? Qin Fei Yang memandang sekelompok orang yang malu itu dengan curiga. Mendengar ini. Pemuda berpakaian ungu dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala karena malu. Kalian yang disebut jenius itu sebenarnya tidak buruk. Kalian hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Tapi sayangnya, kau bertemu denganku. Di hadapanku, tidak peduli seberapa berbakatnya dirimu, kamu akan menjadi orang bodoh. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu begitu sombong? Bukankah karena kamu beruntung menemukan beberapa teknik ilahi tingkat tertinggi? Pemuda berpakaian ungu itu tak kuasa menahan diri untuk menatap Qin Fei Yang dengan marah. Anda salah. Dia tidak beruntung. Itu karena dia memiliki pendukung yang baik. Itu benar. Dengan Qin Batian dan Lu Zheng yang sebagai pendukungnya, apa yang tidak bisa ia miliki? Sekelompok orang mengejek dan mencemoh. Kau tidak berpikir bahwa teknik ilahi tingkat tertinggi ini diberikan kepadaku oleh kedua leluhur, kan? Qin Fei Yang tercengang. Bukankah begitu? Jangan beritahu kami bahwa Anda sendiri yang menciptakannya. Anda memiliki kemampuan ini. Pemuda berpakaian ungu itu mencipir. Awalnya aku bilang kalian bodoh, tapi sekarang aku merasa bahwa aku menghina, kata, bodoh. Qin Fei Yang terkekeh. Mereka benar-benar sekelompok katak di dasar sumur. Apa maksudmu? Sekelompok orang itu mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata, kau masih tidak mengerti. Kalian bahkan lebih buruk dari orang bodoh. Bajingan. Sekelompok orang itu menjadi marah dan mengeluarkan kartu truf mereka lagi, dengan marah menyerang Qin Fei Yang. Kalian bukan saja bodoh, tetapi juga tidak tahu batas kemampuan kalian sendiri. Sepertinya selama ini aku salah memahami kata, jenius. Jika Anda dianggap jenius, maka umat manusia benar-benar tamat. Mata Qin Fei Yang berubah dingin. Berbicara tentang orang jenius, orang gila di belakangnya adalah orang jenius yang sesungguhnya. Ledakan. Lebih dari seratus klon menyerang dan dengan kekuatan tempur absolut, sekelompok orang itu terlempar ke tanah dalam kehampaan. Kamu pikir kamu tidak akan pernah salah dan bisa mengalahkanku, tapi kamu tidak tahu bahwa kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Dan aku, baik dulu maupun sekarang, tidak pernah menganggapmu sebagai lawanku. Karena, aku, lawan Qin Fei Yang, adalah mereka. Qin Fei Yang menunjuk ke arah naga leluhur, niat membunuh di matanya tidak disembunyikan. Mata ketujuh naga leluhur menjadi gelap. Sekalipun manusia ini memiliki seni rahasia ilahi tingkat tertinggi, mereka tetap bukan lawan Qin Fei Yang. Ketika pemuda berbaju ungu dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak dapat menahan keterkejutannya. Ternyata, di mata Qin Fei Yang, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Meskipun Qin Fei Yang masih muda seperti mereka, namun dari segi sarana dan kondisi mental, Qin Fei Yang telah jauh melampaui mereka. Mengingat sikap mereka sebelumnya, bahkan mereka merasa itu konyol. Di antara generasi muda, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Qin Fei Yang. Di puncak gunung di kejauhan, orang tua bersandal jerami itu menggelengkan kepala dan mendesah. Ya, targetnya selama ini adalah generasi tua. Saya khawatir tidak lama lagi bahkan kami yang generasi tua akan tampak pucat di hadapannya. Wanita tua berpakaian hijau itu mengangguk. Ini adalah keadaan pikiran. Kondisi pikiran Qin Fei Yang jauh melampaui rekan-rekannya. Visinya tidak setingkat dengan anak muda lainnya. Apa yang ia lihat dan pikirkan tentu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan anak muda lainnya. Saya suka anak ini. Anak yang berdiri di samping mereka tersenyum. Lelaki tua bersandal jerami dan perempuan tua berpakaian hijau menoleh ke arah anak itu. Di langit di atas dataran. Apakah kamu tidak membenci manusia? Mengapa kalian masih bersembunyi di belakang kami manusia? Apakah begini cara naga leluhur berperilaku? Qin Fei Yang menatap naga leluhur, matanya penuh dengan ejekan. Pemuda berbaju merah mengepalkan tangannya dan berteriak. Apa yang kamu tunggu? Jumlah kita ada sejuta. Bahkan jika semua orang meludah, kita bisa menenggelamkannya. Itu benar. Aktifkan seni ilahiyahmu dan bunuh dia bersama-sama. Itu pasti akan menjadi pembunuhan satu pukulan. Naga leluhur, naga perak, berteriak. Ya. Ikuti kami dan bunuh. Pemuda berbaju ungu itu meraung. Ledakan. Seni ilahi tertinggi diaktifkan dan binatang emas itu meraung. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, dia akan membunuh kita. Semuanya, saatnya bagi kita untuk bekerja sama. Ikuti kami dan bunuh dia. Pemuda berpakaian hitam itu meraung. Membunuh. Perkataan mereka berdua seketika menyulut niat membunuh semua orang. Ledakan. Lebih dari satu juta orang menyerang pada saat ini. Seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya, senjata ilahi, jiwa pejuang. Mereka seperti semut, berdesakan rapat dan memenuhi seluruh dunia. Aura mengerikan itu menghancurkan segala arah. Bekerja sama untuk membunuhku. Qin Fei yang bergumam sambil melihat orang-orang ini, matanya penuh kekecewaan. Jika orang-orang ini bersedia menunjukkan keberanian dan persatuan untuk melawan naga. Tidak. Tidak perlu semuanya. Jika saja setengah dari keberanian dan persatuan ini dibutuhkan, manusia tidak akan ditindas oleh naga sampai sejauh ini. Ini adalah contoh klasik seorang pengganggu di sarangnya. Di hadapan para naga, mereka menundukkan kepala bagaikan semut, namun di hadapannya yang juga seorang manusia, mereka ingin membunuhnya. Orang-orang ini, apa gunanya memiliki mereka? Ledakan. Tindakan orang-orang ini tidak diragukan lagi telah membangkitkan niat membunuh Qin Fei yang semula. Dia ingin mendengarkan saran kaisar binatang untuk membawa orang-orang ini di bawah komandonya dan melatih mereka sebagai kekuatan utama untuk melawan naga di masa mendatang. Tetapi sekarang, tampaknya orang-orang ini jelas tidak layak untuk dilatihnya. Melatih mereka sungguh membuang-buang sumber daya, waktu, dan tenaga. Orang-orang ini seharusnya hanya ada satu hasil. Kematian. Wuih. Tiga ribu klon diaktifkan. Tiga ribu klon muncul di belakangnya. Qin Fei yang berteriak, aku ingin semua orang di sini mati. Dipahami. Tiga ribu klon menganggup dan jiwa naga meraung serempak. Semuanya akan mati. Tatapan mata kaisar binatang bergetar. Bukankah dia mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh mereka? Mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Frenzy mendengus pelan, kalau aku, aku juga akan membunuh mereka semua. Mengapa? Sang kaisar binatang mengerutkan kening. Lihat mereka. Mengapa mereka tidak bersatu saat menghadapi naga? Mereka hanya tahu menjadi pengganggu di sarangnya. Bagi orang-orang seperti mereka, hidup hanyalah pemborosan udara. Kata Frenzy dengan wajah penuh rasa jijik. Kaisar binatang tidak dapat menemukan alasan untuk membantah kata-kata ini. Karena sebagai kaisar istana pembunuh naga, dia sudah lama melihat titik ini. Mungkin. Saran awal itu keliru. Orang-orang ini tidak layak dilatih. 2720. Membunuh mereka semua. Mendengar kata-kata pembunuh Kinfei yang tidak hanya kaisar binatang, tetapi juga Yezong dan naga leluhur lainnya gemetar. Ada satu juta orang, dan semuanya terbunuh. Apakah dia gila? Pada saat yang sama. Lelaki tua bersandal jerami, perempuan tua berbaju hijau, anak kecil, lelaki kekar, lelaki setengah baya berbaju emas, perempuan menawan. Wajah mereka juga menjadi pucat karena ketakutan. Membunuh satu juta orang. Bahkan mereka tidak berani memikirkannya. Pemuda macam apakah Kinfei yang itu? Dari mana dia menemukan kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata sebesar itu? Di mata mereka, itu hanya sekadar fantasi. Dengan kekuatan satu orang, dia mampu melawan sejuta orang. Dan sebagian besarnya berada di alam sembilan surga. Setengahnya berada di alam puncak sembilan surga. Setiap puncak sembilan surga telah menguasai setidaknya teknik dewa tingkat sempurna. Pemuda berbaju ungu dan kelompoknya bahkan memiliki teknik dewa tingkat tertinggi. Kekuatan sebesar itu, selain yang terkuat di alam mayat hidup, siapa yang mampu melawannya? Belum lagi membunuh mereka semua. Pada saat yang sama, jutaan orang di langit di atas dataran tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Kinfei Yang. Tapi kemudian, wajah mereka penuh dengan senyum dingin. Dia ingin membunuh mereka semua sendirian. Dia pasti sedang bermimpi. Kesombongannya harus ada batasnya. Apakah kamu mendengarnya? Apakah kamu mendengarnya? Dia bilang dia ingin membunuh kita semua. Haha! Konyol! Kau ingin melawan jutaan orang hanya dengan kekuatan satu orang. Kau pasti sedang bermimpi. Tidak! Ini adalah kebodohan, rasa puas diri, kesombongan, dan melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Semuanya, mari kita tunjukkan padanya betapa kecilnya dia di hadapan kekuatan persatuan. Pemuda berbaju ungu dan kelompoknya tertawa. Kekuatan persatuan. Kinfei Yang memandang pemuda berpakaian ungu dan kelompoknya. Jadi anda tahu bahwa kekuatan persatuan itu sangat kuat. Tapi kenapa? Mengapa kalian tidak bersatu saat menghadapi naga? Izinkan aku bertanya padamu, untuk apa aku, Kinfei Yang, melakukan semua ini? Bukankah tujuannya adalah untuk menghancurkan para naga dan mengambil kembali harga diri yang telah hilang dari manusia di hadapan para naga? Tapi sekarang. Kau membantu para naga untuk membunuhku, Kinfei Yang. Permisi. Apakah kamu masih manusia? Apakah kamu layak memiliki jiwa yang berperang melawan naga dan tewas dalam pertempuran? Kinfei Yang meraung. Kata-katanya. Keras, bertenaga, dan bergema. Mendengar perkataan itu, kaisar binatang dan lelaki tua bersandal jerami beserta rombongan pun terdiam. Bahkan Yezong menundukkan kepalanya dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Jangan sampai tertipu olehnya. Itu karena dia takut menggunakan trik ini untuk menipu kamu. Selama kemembunuhnya, semua artefak ilahi yang ada padanya akan menjadi milikmu. Artefak ilahi yang ilahi. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan dapat menemukan kesempatan lain. Dan, saya yakin Anda harus memahami dengan jelas karakter Kinfei Yang dan gayanya dalam melakukan sesuatu. Dia orang yang pendendam. Hari ini, kalian adalah lawannya. Begitu kita meninggalkan neraka dunia bawah, dia pasti akan membunuh kalian semua. Pada saat itu, dia akan memiliki artefak ilahi dan seni ilahi. Kamu hanya bisa mati. Leluhur naga darah berteriak. Ketika semua orang mendengar ini, tubuh dan pikiran mereka gemetar. Itu benar. Tidak seorang pun dapat menghentikan balas dendam Kinfei Yang. Sama seperti rumah-rumah bangsawan kota besar di utara, semuanya dirampok oleh orang ini. Jika kita biarkan dia keluar hidup-hidup, tidak seorang pun dari kita akan bisa melarikan diri. Jadi, semuanya, jangan tertipu olehnya. Ikuti aku dan bunuh. Pemuda berpakaian ungu itu meraung. Binatang emas raksasa itu mengangkat kepalanya dan meraung. Ia membawa aura ganas yang melonjak saat ia menerkam ke arah Kinfei Yang. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, kapan lagi? Pemuda berpakaian hitam itu pun meraung. Membunuh. Dalam sekejap, semua orang mulai bersorak. Seni ilahi, artefak ilahi, jiwa pertempuran. Bertumpuk rapat, mereka berubah menjadi gelombang yang mengamuk, menghancurkan langit dan menyerbu ke arah Kinfei Yang. Saat ini, langit runtuh. Bumi pun tenggelam dengan dahsyat. Jutaan mil gunung dan sungai langsung rata dengan tanah, dan langit hilang di mana-mana. Adegan ini merupakan akhir dunia. Sungguh menyedihkan sekelompok orang. Satu juta orang yang bersatu memang sangat kuat. Makhluk apapun di bawah alam abadi hanya akan berakhir dengan tubuh dan tulang mereka yang hancur. Tetapi apakah menurutmu ini berguna bagiku, Kinfei Yang? Salah. Biarkan aku memberitahu anda. Semakin banyak orang, semakin kuat aku, Kinfei Yang. Mata surga. Membuka. Kinfei Yang tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang meledak-ledak. Gelabela dari 3001 jiwa naga yang melayang di udara segera terbelah, dan mata ketiga muncul. Tidak baik. Ekspresi Ye Zhong tiba-tiba berubah. Mata surga. Jika dia membuka mata surga, maka Kinfei Yang benar-benar memiliki kemampuan untuk membantai 1 juta orang dengan kekuatannya sendiri. Karena mata surga dapat menyalin semua metode serangan. Tak peduli berapa banyak Divine Arts, tak peduli berapa banyak Battlesoul, semuanya bisa disalin. Dan seseorang harus tahu. Pada saat ini, Kinfei Yang juga telah mengaktifkan 3000 inkarnasi. Dengan kata lain. Meskipun Kinfei Yang hanya satu orang, karena keberadaan 3000 inkarnasi, mata surga dapat menyalin 3000 kali lebih banyak dari 1 juta orang ini. Misalnya, binatang emas yang dibentuk oleh seni ilahi tertinggi milik pemuda berpakaian ungu, setelah disalin oleh Kinfei Yang dan 3000 inkarnasinya, akan menjadi 3001 binatang emas. Satu lawan 3001. Konsep macam apa ini? Belum lagi pembantaian, itu hanyalah pembunuhan instan. Kinfei Yang, berhenti. Teriak Ye Zhong. Tapi sudah terlambat. Kinfei Yang yang memiliki niat membunuh tidak mau melepaskannya karena Ye Zhong. Segala macam seni dewa dan jiwa pejuang terus direplikasi. Kalian semua, pergilah ke neraka. Gumam Kinfei Yang. Dengan lambayan tangannya, seni ilahi yang disalin, jiwa pertempuran, tiba-tiba berubah menjadi hirup pikuk, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, melonjak menuju lautan manusia di depannya. Bagaimana ini mungkin? Pemuda berpakaian ungu dan orang lain yang berdiri di depan menyaksikan pemandangan ini dengan mulut ternganga. Mengikuti dengan saksama. Wajah mereka, mata mereka, dipenuhi kepanikan. Berlari. Pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba meraung. Tapi sudah terlambat. Seni ilahi, jiwa pertempuran. Dalam sekejap, mereka tenggelam dalam banjir. Ah! Jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar, penuh dengan keputus asaan dan penyesalan. Tolong, biarkan kami pergi. Tidak. Pemuda berpakaian ungu itu meraung ketakutan, namun itu tidak ada artinya. Ratusan binatang emas menerkam dan langsung mencabik-cabiknya. Binatang-binatang emas ini disalin oleh mata surga. Dengan kata lain. Itu sama saja dengan dia mati di bawah seni ilahiyahnya sendiri. Qin Fei Yang. Ampuni aku. Pemuda berpakaian hitam itu juga berlutut di kehampaan dan memohon. Tapi itu sia-sia. Kegilaan yang dibentuk oleh seni ilahi langsung menyerbu, dan darah pemuda berpakaian hitam itu berceceran di langit. Bahkan jiwa ilahinya pun tidak tersisa. Tidak. Silakan. Kami tahu kami salah. Melihat pemandangan ini, orang-orang di belakang tidak dapat menahan rasa putus asa. Bahkan ada orang yang sudah melarikan diri. Qin Fei Yang sama sekali bukan manusia. Seni ilahi, jiwa pertempuran. Bagaimana manusia bisa menyalin semuanya. Pembantaian. Ini adalah pembantaian yang kejam. Seluruh dunia dipenuhi dengan darah dan mayat pada saat ini. Jeritan kesakitan, teriakan minta tolong yang tak berdaya. Tak henti-hentinya, bergema di seluruh dunia. Adegan ini membuat berbagai naga leluhur gemetar. Adegan ini membuat Yezong terkulai lemas di tanah tanpa daya. Adegan ini, membuat lelaki tua bersandal jerami dan yang lainnya merasa bulu kuduknya berdiri. Selain serigala bermata putih, frenzy, dan kaisar binatang, tidak seorang pun yang menyangka hasilnya akan seperti ini. Satu juta orang. Kekuatan yang mengerikan itu sebenarnya dibantai sendirian oleh satu orang. Tidak ada cara untuk melawan. Qin Fei Yang ini. Jiwa pertempuran yang menantang surga ini, mata surga. Itu benar-benar tak terkalahkan. Pembantaian itu berlangsung selama ratusan napas. Satu juta orang dibantai. Hanya sebagian kecil dari mereka yang melarikan diri ke hutan dewa dan setan. Tanah yang hancur di bawahnya sudah berwarna merah darah, dan mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Bau darahnya menyengat. Dilihat dari jauh, itu bahkan lebih mengerikan dari neraka Asura. Suasana menjadi sunyi senyap pada saat itu. Entah itu berbagai naga leluhur ataupun kelompok lelaki tua bersandal jerami, mereka semua diam-diam menyaksikan semua ini. Namun di dalam hati mereka, mereka sedang menjungkir balikkan sungai dan lautan. Dia benar-benar melakukannya. Dengan kekuatan satu orang, dia membantai satu juta orang. Cara seperti itu, kekuatan seperti itu. Melihat dunia saat ini, siapa yang dapat bersaing dengannya? Mata surga sudah cukup menantang surga, tetapi dia sebenarnya memiliki tiga ribu klon. Bukankah ini seperti menambahkan sayap pada harimau bagi Qin Fei Yang? Dengan tiga ribu klon dan mata surga, dia tak terkalahkan. Menakjubkan, menakjubkan. Mata surga benar-benar jiwa pertempuran yang menantang surga. Terdengar seruan. Orang yang berbicara adalah pria parubaya berpakaian emas. Dia berdiri di tepi tebing, menatap Qin Fei Yang di langit di atas dataran dari jauh, matanya penuh ketakutan. Wanita menawan yang berbaring dalam pelukannya telah berdiri. Dia juga menatap Qin Fei Yang dengan ketakutan di matanya. Bagaimana bisa ada pemuda, gila, seperti itu di dunia ini? Dia sudah begitu kuat di alam sembilan surga, lalu ketika dia menerobos ke alam abadi. Memikirkan hal ini. Wanita itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Begitu lelaki ini berhasil menembus alam abadi, sekalipun dia hanya setengah langkah dari alam abadi, dia sudah cukup untuk menjadi ancaman besar bagi para ahli agung veteran ini. Benar-benar pemuda yang menakutkan. Di sisi lain, jejak penghormatan tampak di wajah tanpa ekspresi pria kekar itu, yang tingginya lebih dari dua meter. Kuat. Di sisi lain gunung. Lelaki tua bersepatu jerami itu menarik nafas dalam-dalam, menatap perempuan tua dan anak itu, lalu berkata, jika tidak terjadi apa-apa, lelaki ini pasti akan menjadi orang terkuat di dunia kuno di masa depan, dan bahkan kita pun harus tunduk kepadanya. Ya, wanita tua itu mengangguk. Itu tergantung apakah dia bisa tumbuh dewasa atau tidak. Karena apa yang dia lakukan hari ini pasti akan membangkitkan niat membunuh paling kuat dari para naga. Saat dia kembali ke tanah suci, para naga pasti akan membunuhnya dengan cara apapun. Bagaimanapun juga, dia adalah ancaman yang sangat besar. Kedua leluhurnya, Qin Batian dan Lu Zheng Yang, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya sekarang. Anak itu menggelengkan kepalanya. Lelaki tua bersepatu jerami dan perempuan tua itu mengangguk. Jika mereka adalah naga, mereka juga akan segera memikirkan cara untuk membunuh Qin Fei Yang. Sekalipun itu akan sangat melukai para naga, mereka tidak akan ragu-ragu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!